Berlari. Ada jalan rahasia di bawah kaki mereka, dan sepertinya jalan itu sangat panjang. Namun sejauh apapun perjalanannya, selalu ada akhir. Sebuah cahaya muncul dalam pandangan Fang dan Bai, perlahan-lahan meluas. Itu pintu keluarnya, Bai Ningbing berseru. Menurut rumor di kehidupanku sebelumnya, jalan rahasia ini seharusnya mengarah ke tebing di Gunung Baigu. Fang Yuan tidak berbicara, hanya berpikir dalam hatinya sambil berlari. Dia harus berterima kasih kepada kedua saudara kandungnya, Bai Seng dan Bai Hua. Karena informasi mereka, Fang Yuan datang ke sini. Dan karena pengorbanan mereka, Fang Yuan mendapatkan apa yang diinginkannya dan memperoleh Gu kesatuan daging tulang. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Kami akhirnya menyusul. Kami menemukan dua bajingan itu. Kemana kamu pergi? Para master Gu dari klan Bai mengejar mereka dengan agresif. Pemimpin klan Bai memimpin, dan beberapa tetua klan mengikuti di belakang. Jalan rahasia yang sempit menyebabkan orang-orang klan Bai membentuk antrean panjang. Kecelakaan vertikal Gu. Tiba-tiba, seorang tetua melaju seperti bola meriam, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Fang Yuan. Bai Ningbing, teriak Fang Yuan. Bai Ningbing mengertakan gigi dan mengayunkan telapak tangannya ke belakang. Gu bulan darah. Dengan suara, Chi, yang lembut, bila darah terbang keluar dan mengenai tetua klan di belakangnya, menyebabkan momentumnya terhenti. Tapi segera setelah itu, cahaya warna-warni bermekaran di jalan rahasia, dan sejumlah besar serangan jarak jauh melesat ke arah Fang dan Bai. Bai Ningbing, tangkap. Fang Yuan berteriak lagi, meminjamkan Sky Chanopi Gu padanya. Bai Ningbing mengaktifkan Sky Chanopi Gu, gu duri besi, dan dengan pertahanan otot es, ketiganya memblokir sebagian besar serangan. Klan Bai, apakah kamu tidak ingin mengetahui keberadaan kedua tuan muda itu? Fang Yuan berteriak. Gu master klan Bai melihat Bai Seng dan Bai Hua di tangan Fang dan Bai. Setelah mendengar kata-kata ini, serangannya langsung melambat. Bicaralah, apa yang kamu lakukan terhadap tuan muda klan kami? Jika sesuatu terjadi pada mereka, akhirmu akan menyedihkan. Kembalikan anak-anakku, pemimpin klan Bai sangat marah, dia mengacungkan jarinya dan cahaya dingin keluar. Ikan dingin Gu. Gu ini seukuran anak panah dan berbentuk seperti ikan kecil. Itu bergerak melengkung di udara dan memiliki efek pelacakan. Fang Yuan mendengus, tidak bisa mengelak dan tertembak oleh ikan beku Gu. Segera, udara dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kecepatannya menurun drastis. Timbangan siluman Gu. Sambil berpikir, tubuh Fang Yuan beriak cahaya, dan dia akan menghilang. Jangan pernah memikirkannya, salah satu tetua tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih Fang Yuan. Bisa. Dengan suara lembut, meskipun still skales Gu disembunyikan di celah Fang Yuan, namun tiba-tiba hancur. Hati Fang Yuan tenggelam saat dia buru-buru mengaktifkan hopping grass. Telapak kakinya tiba-tiba terasa mati rasa dan gatal, dan dua rumpun rumput seperti pegas tumbuh dari kulit dan dagingnya. Fang Yuan mengandalkan elastisitas rumput untuk melompat ke depan, kecepatannya meningkat pesat. Aku pergi dulu. Ingatlah untuk melompat. Dia meninggalkan kata-kata aneh ini. Apa? Bai Ningbing tentu saja merasa bingung, namun kemudian suara angin di belakangnya semakin kencang. Dia berbalik untuk melihat, dan jantungnya berdebar kencang. Itu adalah ibu pemimpin dari seratus klan yang mendekat. Matanya benar-benar merah, seolah dia singa betina yang sedang marah. Auranya begitu kuat hingga hati Bai Ningbing pun bergetar. Bagaimanapun, dia adalah master Gu peringkat empat. Bam! Pemimpin klan Bai meninju, dan kekuatan besar itu segera menghancurkan armor putih Sky Chanopi Gu. Bai Ningbing memuntahkan seteguk darah, dan memanggil kelabang emas gergaji mesin. Kelabang emas gergaji mesin berubah menjadi cahaya keemasan, dan melingkari pemimpin klan Bai. Memanfaatkan kesempatan ini, Bai Ningbing berlari menuju pintu keluar. Itu adalah sebuah tebing. Pada saat ini, Bai Ningbing tiba-tiba mengerti arti kata-kata Fang Yuan, dia ingin dia melompat dari tebing. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pemimpin klan Bai berteriak dari belakang. Adapun kelabang emas gergaji mesin, sudah hancur berkeping-keping karena kekuatan kasarnya. Ada sedikit perjuangan di mata Bai Ningbing. Pada ketinggian ini, melompat ke bawah berarti kematian. Namun situasinya sangat buruk, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia mengertakan gigi, dan melompat menuruni tebing. Dia benar-benar melompat. Dia pasti sudah mati. Beberapa master Gu klan Bai berteriak kaget dan berhenti di tebing. Pemimpin klan Bai menunduk, dan melihat Bai Ningbing terjatuh. Pembuluh darah muncul di dahinya, dan dia berteriak, jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya, jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya, saya harus menangkapnya. Tubuhnya terus terjatuh, dan angin bersiul di telinganya. Bai Ningbing tidak pernah mengira dia harus melompat dari tebing suatu hari nanti. Apakah aku akan mati seperti ini? Meski mengasihkan, namun rasanya tidak enak, aura kematian menyerangnya, dan emosi Bai Ningbing bergejolak hebat. Aku bahkan belum mendapatkan Yang Gu, mati sebagai seorang wanita adalah sebuah tragedi. Tapi jika aku terjatuh, aku pasti akan berubah menjadi pasta daging, dan aku tidak akan bisa membedakan apakah aku laki-laki atau perempuan. Bai Ningbing tidak mengerti mengapa dia memiliki pemikiran aneh seperti itu sebelum dia meninggal. Tepat pada saat ini, suara angin menjadi lebih kencang, dan suara yang sangat familiar terdengar, Bai Ningbing. Bai Ningbing berbalik, dan siapa lagi selain Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan juga terjatuh, namun yang berbeda adalah dia menginjak seekor burung tulang putih. Burung tanpa kaki. Burung ini tidak memiliki daging dan darah, dan seluruh tubuhnya terbuat dari tulang putih. Ia memiliki kepala elang, tubuh burung bangau, ekor burung layang-layang, dan dua pasang sayap di kedua sisinya, tetapi tidak memiliki kaki. Tubuh Fang Yuan berlumuran darah, dan dia rupanya menderita banyak luka di terowongan rahasia. Pegang tanganku. Dia berjongkok di punggung burung itu, dan mencoba mengulurkan tangannya. Tepuk. Suara lembut terdengar, dan kedua tangan menggenggam erat di udara. Fang Yuan kembali mengerahkan kekuatannya dan menarik Bai Ning Bing ke punggung burung itu. Namun saat ini, batu gunung yang menonjol berjarak kurang dari 300 meter dari mereka. Burung tanpa kaki itu seperti meteor, menabrak batu gunung ini. Hati-hati, kita akan jatuh. Seru Bai Ning Bing, jantungnya berdebar-debar. Batuan gunung dengan cepat meluas dalam pandangannya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia berteriak dengan keras, bagaimana jalan iblisku bisa jatuh di gunung kecil Bai Gu ini, bangkitlah. Bangkit, bangkit, bangkit. Teriakannya bergema di lembah. Hua-hua-hua. Di bawah kendalinya, burung tanpa kaki itu mengepakkan sayapnya dengan marah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Serangkaian suara retakan terdengar, dan retakan muncul di keempat sayap tulang. Esensi purba di celah Fang Yuan dikonsumsi dengan cepat, namun teratai harta karun esensi surgawi memancarkan cahaya hangat dan memuntahkan sejumlah besar esensi purba alami. Permukaan laut esensi purba Fang Yuan menurun dan meningkat pada saat yang bersamaan. Sekelompok binatang tulang yang sedang berjalan-jalan di sekitar batu gunung merasakan gerakan burung tanpa kaki itu, dan melihat ke atas, dan segera berpencar ke segala arah. Burung unta tulang abu-abu begitu ketakutan sehingga ia menusukkan paruhnya yang tajam ke batu gunung tulang putih, dan mengangkat pantatnya tinggi-tinggi. Hewan burung unta secara alami memang seperti ini. Ketika mereka takut, mereka suka menipu diri sendiri seperti ini. Mereka akan bertabrakan. Bai Ning Bing lupa bernapas. Fang Yuan melotot dengan marah. Tekanan angin yang sangat besar menyebabkan pohon tulang putih di batu gunung tersebut roboh. Akhirnya, burung tak berkaki itu melewati pantat burung unta, dan terbang secara diagonal. Ekor panjang pantat burung unta telah dicukur seluruhnya. Pantatnya yang bulat terlihat. Hahaha! Bai Ning Bing tertawa tanpa henti di punggung burung itu. Setelah nyaris lolos dari kematian, semua tekanan hilang. Dia merasa jantungnya telah jatuh kembali ke dadanya dari tenggorokannya. Menyenangkan, sungguh mengasihkan, kegembiraan hidup dan mati selalu yang paling mengasihkan. Bukankah kehidupan seperti ini yang selalu dia inginkan, yang selalu dia kejar? Burung tanpa kaki, terbang menuju langit biru. Dia hampir bernyanyi. Pemimpin klan, mereka masih hidup. Di tebing, ekspresi para master Gu Klan Bai berubah menjadi hijau. Kita tidak bisa mengejarnya, itu burung tanpa kaki, ia bisa terbang sepuluh ribu li dalam sehari. Tai Daoku menghela nafas tanpa daya. Hanya ada sedikit cacing Gu yang bisa terbang, dan cacing yang bisa mengejar burung tak berkaki bahkan lebih sedikit lagi. Di bawah peringkat lima, burung tanpa kaki itu adalah tunggangan terbang kelas satu. Aduh, langit itu buta. Bagaimana mereka bisa membiarkan pelaku kejahatan seperti itu hidup di dunia ini? Beberapa tetua berteriak dengan marah sambil memukuli dada dan menghentakkan kaki. Mata pemimpin klan Bai memerah, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga hampir patah, dan giginya mengeluarkan suara retak. Mendengar tawa Bai Ning Bing, dia bahkan memiliki dorongan kuat untuk melompat dari tebing dan mengejar musuh. Bukan karena klan Bai tidak memiliki Gu terbang, beberapa Master Gu telah menggunakan kemampuannya untuk mengejar Fang dan Bai. Tapi melihat kecepatan mereka, bahkan seorang idiot pun tahu bahwa mengejar keduanya adalah angan-angan saja. Kepahitan yang mendalam memenuhi hati para Master Gu klan Bai. Para penjahat berkeliaran bebas di depan mata mereka, tapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Tidak, seorang lelaki tua Gu Master berteriak dengan marah, tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan amukan api. Bai Zan Wen, ekspresi pemimpin klan Bai berubah. Tuan klan yang lebih tua, semua orang terkejut. Kakek, wajah Bai Zan Lai berlinang air mata. Pemimpin klan, semuanya, kita tidak bisa membiarkan kedua pencuri ini melarikan diri, jika tidak, kemana perginya martabat klan Bai kita. Kebencian antara dua tuan muda ini semakin tidak bisa didamaikan. Setelah aku pergi, tolong jaga cucuku, amarah anak ini sama kerasnya denganku, mengatakan demikian, dia kehilangan suaranya. Kulit, daging, dan tulangnya berubah menjadi api, pita suaranya juga hilang. Bahkan matanya telah berubah menjadi pupil bulat berwarna ungu kehitaman. Dia telah berubah menjadi obor berbentuk manusia. Nyala api berkobar dengan ganas, suhu naik dengan cepat, semua orang mundur, dan lagu sedih sepertinya diputar di puncak gunung. Manusia yang terbakar, Gu. Gu peringkat empat, setelah digunakan, seluruh tubuh akan terbakar dan berubah menjadi api. Hingga padam, penatua Bai Zanwen ini memilih untuk mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan yang kuat ini. Bagus, pemimpin klan ini akan berdiri di sini dan melihat kontribusi para tetua. Pemimpin klan Bai tergerak, tapi tetua Bai Zanwen tidak bisa lagi mendengarnya. Dia merasakan kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, hidupnya membara pada saat ini, mencapai puncaknya, memancar dengan cahaya yang tak terbatas. Upil bulat ungu kehitamannya menyapu semua orang, dia menatap cucunya untuk terakhir kalinya, sebelum berubah menjadi aliran api dan terbang menuju langit. Aliran api mendekati Footless Bird dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagus, semua orang melihat ini dan bersorak dengan keras. Wajah sedingin es milik pemimpin klan Bai juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Musuh yang kuat, ekspresi wajah Bai Ning Bing tampak suram. Dia tidak memiliki pengalaman bertarung di udara, jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan jatuh dan mati dengan mengenaskan. Melolong, pria yang terbakar itu meraung, pupil matanya yang berwarna ungu kehitaman dipenuhi dengan niat membunuh. Nyala api menyala, dan kecepatan pria yang terbakar itu meningkat pesat, menerkam ke arah Fang Yuan seperti kilat. Pegang rat-rat, Fang Yuan telah memperhatikan selama ini, mengendalikan Footless Bird untuk mengepakkan sayapnya. Footless Bird meningkatkan kecepatannya dan menjauhkan jarak, menyebabkan pria yang terbakar itu meleset. Di tebing, terdengar desahan penyesalan dan rasa kasihan. Namun tak lama kemudian, pria yang terbakar itu menerkam lagi. Burung tanpa kaki terbang ke samping, melewati bahunya. Bai Ning Bing hampir terlempar, dia segera meraih tulang yang menonjol di punggung burung itu. Melolong. Pria yang terbakar itu menyerang lagi. Fang Yuan mencibir, Footless Bird tiba-tiba menarik sayapnya dan menukik ke tanah. Pria yang terbakar itu mengikuti dari belakang, kecepatannya lebih cepat dari Footless Bird, secara bertahap menutup jarak. Burung tanpa kaki tiba-tiba melebarkan keempat sayapnya dan terbang ke atas, terbang ke arah yang berlawanan. Ledakan. Pelarian orang yang terbakar itu sepenuhnya bergantung pada tenaga api, tanpa sayap, ia tidak dapat mengubah arah tepat waktu, langsung menabrak bebatuan gunung. Dalam sekejap, api menyebar ke area seluas hampir 500 meter persegi, membunuh semua monster tulang dan menghancurkan sejumlah besar pohon tulang. Di lautan api, segumpal api mengembun kembali menjadi sosok manusia, terbang keluar. Fang dan Bai bertahan. Namun, cacing Gu juga bergantung pada tipe orang yang menggunakannya. Dalam budidaya, pengasuhan, penggunaan, dan pemurnian Gu Master, penggunaan, adalah salah satu dari tiga aspek utama. Tidak sembarang orang bisa dengan santai mengeluarkan Gu dan menunjukkan kehebatannya. Metode dan pengetahuan yang terlibat sangat mendalam. Tria yang terbakar Gu adalah metode untuk binasa bersama. Ini adalah pertama kalinya Bai Zanwen menggunakannya. Sebaliknya, meskipun ini pertama kalinya Fang Yuan mengemudikan footless bird, ia telah menggunakan tunggangan terbang yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya. Pengalamannya jauh lebih banyak daripada pengalaman Bai Zanwen. Ia sangat akrab dengannya. Pengalamannya begitu dalam. Jiwanya bahwa itu hampir merupakan naluri. Di tebing, orang-orang klan Bai telah memperhatikan pertempuran di langit. Dari harapan dan penantian, lambat laun berubah menjadi kemarahan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa footless bird sedang mempermainkan Bai Zanwen seperti sedang mempermainkannya. Raungan marah pria yang terbakar itu awalnya sangat mengejutkan dan penuh semangat, tapi sekarang hanya kuat di luar, mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Sialan, seseorang mengepalkan tangannya dengan erat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tai Daoku juga terkejut dengan keterampilan Fang Yuan, menghela nafas tak berdaya. Fang Zheng, aku ingin kamu mati. Teriak Bai Zan Lai, benih kebencian terkubur jauh di lubuk hatinya. Pengorbanan Bai Zan Wen, di bawah permainan Fang Yuan, seolah menjadi lelucon, dan juga seperti tamparan sarkastik di wajah orang-orang klan Bai. Lambat laun, kemarahan semua orang berubah menjadi kekecewaan dan keputus asaan. Kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Jangan bilang kita hanya bisa menonton tanpa daya. Bu Yue Fang Zheng, banyak orang menggumamkan nama ini sambil mengertakkan gigi. Burung tanpa kaki terbang bebas, sekali lagi melewati pria yang terbakar itu. Anak muda, kemampuan memanipulasi burungmu adalah yang terbaik. Hahaha. Bai Ningbing tertawa lega. Ekspresi Fang Yuan tiba-tiba membeku, hati-hati. Ledakan. Sebuah ledakan hebat terjadi, Bai Zan Wen tahu dia tidak bisa mengejar Fang dan Bai, dan dengan tegas memilih untuk meledakan diri. Api ledakan menyelimuti Footless Bird. Untungnya, Footless Bird terbuat dari tulang putih, bahkan sayapnya pun terbuat dari potongan tulang tipis seperti pisau. Nyala api tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi bahaya sebenarnya adalah gelombang kejut dari ledakan tersebut. Semakin banyak retakan muncul di tubuh Footless Bird, dan ia kehilangan keseimbangan akibat ledakan, lalu jatuh ke tanah. Namun setelah terjatuh dalam jarak tertentu, di bawah kendali Fang Yuan, ia mendapatkan kembali keseimbangannya dan terbang jauh. Fang Yuan. Namun Bai Ningbing berteriak kaget. Sebelumnya, Fang Yuan telah meminjamkannya gu kanopi langit, jadi dia memiliki cacing gu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Fang Yuan tidak. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan Fang Yuan tidak sempat mengaktifkan cacing gu miliknya untuk membela diri. Burung tanpa kaki keluar dari kobaran api, dan tubuh Fang Yuan terbakar api. Angin kencang mendorong api, dan rumput telinga komunikasi bumi di telinga kanannya terbakar. Tapi ekspresinya seperti baja, seolah dia bukan orang yang terlibat. Setelah Footless berstabil, Fang Yuan memuntahkan bunga tusita, dan semburan mata air susu mengalir ke kepalanya. Apinya padam, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi luka bakar, dan wajahnya rusak, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bai Ningbing membuka mulutnya untuk berbicara, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, bibir Fang Yuan melengkung, dan dia tertawa, saya suka Footless Bird, tahukah Anda alasannya? Senyumannya agak mengerikan. Mengapa? Karena burung itu tidak mempunyai kaki, hanya sayap. Jadi, ia hanya bisa terbang. Ketika mendarat di tanah, itu menandakan kehancurannya. Semua atau tidak sama sekali, jika Anda tidak terbang, Anda mati. Pupil mata birunya melebar dan mulai bersinar terang. Rambut peraknya berkibar tertiup angin, dan bibir Bai Ningbing melengkung, hehehe. Kalau begitu mari kita melebarkan sayap dan terbang. Burung tanpa kaki terbang jauh, berubah menjadi titik di matanya, dan akhirnya menghilang. Di tebing, anggota klan Bai, menonton dengan cemas, tetapi tidak berbicara. Keheningan mematikan menyelimuti semua orang. Langit dan bumi begitu luas. Langit berwarna biru menakutkan, dan gunung Bai Gu seputih salju. Sinar matahari menyinari dari samping. Sosok burung tanpa kaki, Fang, dan Bai terukir dalam di hati mereka. Kemarahan muncul, dan kebencian tumbuh. Engah. Pemimpin klan Bai tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan pingsan di tanah. Pemimpin klan. Tuan pemimpin klan. Cepat, sembuhkan Gumaster, cepat selamatkan pemimpin klan. Ada kepanikan di tebing. 232. Matahari terbenam semerah darah, dan langit barat tertutup awan panas. Di bawah matahari terbenam, burung tanpa kaki yang telah terbang selama setengah hari, mulai turun perlahan. Setelah serangkaian pendakian dan penyelaman yang melampaui batasnya dan tahan terhadap ledakan manusia yang terbakar, tubuhnya dipenuhi retakan, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk terbang. Bang. Dengan suara keras, di bawah kendali Fang Yuan, burung tanpa kaki akhirnya jatuh ke dalam hutan. Asap dan debu membubung, dan binatang-binatang itu melarikan diri. Di mana ini, Bai Ningbing melompat dari punggung burung itu dan melihat sekeliling. Pepohonan di sekitar mereka pendek dan lebat, namun cabang dan dedaunannya sangat lebat, tidak seperti pohon tulang di gunung tulang putih yang jarang. Pepohonan di sini seperti kanopi, dan daunnya semuanya berwarna ungu. Ungu muda, ungu tua, merah keunguan, ungu cerah. Angin malam bertiup membentuk gelombang ungu saat mereka melihat kekejauhan. Hutan ungu, kami sedang menuju ke utara, dan menurut perjalanan kami, ini seharusnya berada di dekat gunung Ziyou, Fang Yuan memperkirakan. Dia tampak khawatir. Gunung Ziyou aman di siang hari, tapi berbahaya di malam hari. Hari mulai gelap, ayo cepat tinggalkan tempat ini dan cari tempat tinggal yang aman. Baiklah, Bai Ningbing mengangguk. Setelah lebih dari dua jam, mereka cukup beruntung menemukan sebuah gua. Pemilik asli gua itu adalah seekor beruang bandana. Beruang jenis ini memiliki kantong alami di perutnya, mirip dengan kanguru. Kayu bakar kering berderak, dan api unggun menyala dengan tenang. Sup daging dalam panci besi sudah mendidih, mengeluarkan aroma yang menyengat. Cakar beruang yang gemuk dan empuk juga dipanggang. Selain itu, bunga tusita juga mengandung makanan lezat dari seratus klan. Mereka berdua makan dengan lahap, dan hati mereka yang tegang perlahan menjadi rileks. Bai Ningbing tiba-tiba tertawa, dan menatap Fang Yuan dengan mata birunya. Dengar, ini pembalasan. Anda membakar sepasang saudara kandung itu sampai mati, dan tidak lama kemudian, Anda dibakar hingga menjadi seperti ini. Cahaya dari api menyinari wajah Fang Yuan, dan luka mengerikan di wajahnya membuatnya tampak agak menakutkan dan jelek. Jika itu adalah gadis pemalu, dia mungkin akan berteriak ketakutan saat melihat wajahnya. Fang Yuan tersenyum, tidak mempedulikannya, dan bahkan diam-diam senang karenanya. Untungnya, saya membawa flashbon. Tidak akan sulit bagi Anda untuk memulihkan penampilan asli Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memotong seluruh kulit dan daging yang terbakar di tubuh Anda, lalu menggunakan tulang daging untuk mengobatinya, dan Anda akan bisa menumbuhkan kulit dan daging baru. Namun, dengan budidaya transformasi pertama Anda saat ini, Anda tidak dapat menggunakan generasi tulang daging. Anda bisa memohon kepada saya. Mungkin aku akan berbelas kasihan dan tidak tega memperlakukanmu. Bai Ningbing tidak melepaskan kesempatan apapun untuk mengejek Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat alisnya, meski alisnya telah terbakar. Mengapa kita memerlukan pengobatan? Bukankah ini situasi yang baik? Ia tertawa, kami hanya membunuh dua tuan muda klan Bai, dan bahkan membodohi kepala klan Bai dan tetua klan. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan kami pergi? Cedera seperti ini menyelamatkan saya dari kesulitan mengubah penampilan saya. Rumput telinga komunikasi bumi telah dihancurkan, dan Fang Yuan sekarang kehilangan telinga kanannya. Ada tulang rawan di telinga, dan luka ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan tulang penumbuh daging. Tetapi bahkan jika dia memiliki sarana pengobatan, dia lebih memilih kehilangan telinga untuk mengubah citranya. Di masa lalu, ada iblis bernama Bai Yei Zi yang ditangkap dan dipenjarakan di penjara. Dia berpura-pura gila dan mengolesi kotorannya sendiri pada dirinya sendiri. Dia bahkan memotong anggota tubuhnya yang kelima dan menjadi seorang kasim. Musuh-musuhnya akhirnya berpikir bahwa dia sudah benar-benar gila, dan dengan demikian lengah, sehingga dia bisa melarikan diri. Di kemudian hari, dia kembali untuk membalas dendam, dan membunuh seluruh keluarga musuhnya. Ada juga tokoh besar dari jalan lurus, Permaisuri Wu Ji. Ketika dia naik tahta di usia muda, kekuasaannya direbut oleh kakak perempuannya sendiri, dan dia hanya bisa bertahan. Namun kakak perempuannya iri dengan kecantikannya, dan mempersulitnya. Dia memotong batang hidungnya, mempermalukan dirinya sendiri, dan akhirnya memenangkan waktu untuk hidup dan berkembang. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, dia menggulingkan kekuasaan kakak perempuannya, dan mendapatkan kembali kekuasaan. Dia memotong panca indera kakak perempuannya, dan membuat dia berharap dia mati. Mereka yang mencapai hal-hal besar semuanya pandai bertahan, dan tidak menuruti daging dan keindahan. Hal ini sama baik untuk jalur lurus maupun jalur iblis, baik pria maupun wanita. Setelah permaisuri Wu Ji mengambil alih kekuasaan, meskipun dia memiliki sarana pengobatan, dia tidak pernah memulihkan batang hidungnya, dan ini membuatku waspada. Itulah sebabnya klan Wu menjadi klan nomor satu di perbatasan selatan, menekan klan Tai, klan Sang, dan klan Fei. Mereka yang menuruti keinginan daging dan kecantikan semuanya dangkal, dan tidak dapat mencapai hal-hal besar. Baik itu dunia ini atau sejarah bumi, semuanya membuktikan hal ini. Raja Yu dari Zhou, demi senyum selir kesayangannya Baoshi, mempermalukan pengikutnya, tapi apa yang terjadi padanya? Dia dihianati dan dibunuh oleh orang-orang barbar. Lubu ke Diaocan, Wu Wang ke Sisi, Siang Yu sebenarnya membawa Yu Ji bersamanya berperang, he he, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Di sisi lain, Cao Cao bertubuh pendek, Sun Bin Lumpuh, Simakian dikebiri. Setiap orang menyukai keindahan, namun kesuksesan tidak ada hubungannya dengan daging dan kecantikan, tekat untuk menyerah adalah landasan kesuksesan. Faktanya, itu kamu, dengan mata biru dan rambut perakmu, kamu terlalu mempesona, kamu perlu berubah. Fang Yuan mengamati tubuh Bai Ningbing dan berkata, Bai Ningbing mendengus dingin, dan tidak berbicara. Fang Yuan melanjutkan, burung tanpa kaki itu rusak, dan kami hanya terbang beberapa ribu mil. Meski jaraknya cukup jauh dari desa Margabai, karena kami melakukan kejahatan ini, Margabai pasti akan datang untuk menangkap kami. Situasi kami masih berbahaya. Jika mereka memberikan bonti untuk kita, hari-hari kita mulai sekarang akan menjadi lebih sulit lagi. Bai Ningbing mengerutkan kening dan merenung sejenak, sebelum mendengus, lupakan saja, aku bosan dengan pakaian ini, jika aku mengubah penampilanku, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Selanjutnya, keduanya mulai merangkum kerugian dan keuntungan mereka. Ada kerugian. Rumput telinga komunikasi bumi, kelabang emas gergaji, guka rapas, semak berduri besi, gusisik tersembunyi, dan burung tanpa kaki, semuanya hancur dalam pengejaran. Namun bagi Fang Yuan, melarikan diri dengan nyawanya adalah hal yang paling penting. Hanya dengan tetap hidup barulah ada kemungkinan dan harapan. Ini adalah dasar dari segalanya. Untuk bertahan hidup, lalu bagaimana jika dia harus meninggalkan spring autumn cicada? Satu kalimat, bisa meninggalkan dan menyerah adalah laki-laki. Ada pun keuntungannya. Di celah Fang Yuan, terdapat sejumlah besar gu bone spear dan gu spiral bone spear. Perisai tulang terbang peringkat tiga, gu tulang giyok, gu tulang besi, gu tulang daging penyembuhan, serta beberapa buku tulang yang mencatat semua jenis resep fusion. Selain itu, ada juga clearing hit gu yang ia peroleh dari Kam Klan Bai. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kesatuan daging tulang gu yang ia ambil risiko agar berhasil digabungkan di saat-saat terakhir. Dibandingkan dengan keuntungannya, kerugiannya tidak serius. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang lengkap. Biksu bunga anggur itu adalah ahli peringkat lima, bahkan lebih kuat daripada sarjana tulang abu-abu peringkat empat. Namun keuntungan Fang Yuan dari warisan anggur bunga hilang dari warisan Baigu ini. Tidak ada alasan lain, warisan Baigu adalah sesuatu yang telah direncanakan dengan cermat oleh cendikiawan tulang abu-abu sejak lama. Sebaliknya, warisan anggur bunga adalah hasil inspirasi yang tiba-tiba. Faktanya, Fang Yuan hanya berjalan di salah satu jalur utama warisan Baigu. Masih banyak jalan samping, dan di ruang rahasia kantung daging, sebagian besar giginya belum dibuka. Semua ini telah pergi ke desa Klan Bai. Mereka menguasai tempat ini, dan selama mereka menghabiskan waktu dan tenaga, mereka pasti bisa melahap seluruh warisan. Tapi itu tidak masalah. Saya sudah mengambil semua cacing Gu dalam rencana. Selama Gu kesatuan daging tulang ini dapat digunakan, itu akan jauh melampaui hal-hal lainnya. Tapi rumput telinga komunikasi bumi telah hancur, ini agak merepotkan. Dalam filosofi Fang Yuan, hanya kepraktisan yang bernilai. Lipan emas gergaji mesin telah hilang, tetapi tombak tulang spiral hampir tidak bisa menggantikannya. Tidak ada semak berduri besi atau gucarapes, tapi ada skei canopi gu dan flying bone shield. Hanya rumput telinga komunikasi bumi yang hilang, dan dalam hal pengintaian, terdapat kekurangan. Dulu, penyembuhan dan pergerakannya kurang, namun sekarang, kedua aspek tersebut kurang lebih sudah diperbaiki, namun ada kekurangan pada aspek kepanduan. Dalam hidup, banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan seseorang. Malam di Gunung Ziyu jauh lebih semarak dibandingkan siang hari. Malam ini, Fang Yuan dan Bai Ning Bing bergantian berjaga, namun tidak bisa tidur nyenyak. Dari waktu ke waktu, auman binatang buas terdengar dari luar gua, begitu pula suara pertempuran. Terutama saat fajar, ketika pertempuran sengit terjadi di dekat pintu masuk gua, Fang Yuan yang sedang tidur nyenyak terbangun olehnya. Ini adalah pertarungan antara 2 ribu binatang, Wang Da. Seekor ular piton berbulu hitam bersayap memprovokasi macan tutul hitam. Kedua belah pihak saling bertarung, melakukan pertempuran hebat. Keributannya hebat, keributannya mengagetkan. Macan tutul hitam adalah binatang buas unik di Gunung Ziyu, mereka memiliki tubuh yang kuat dan kulit berbintik ungu. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka seringkali melewati hutan, meninggalkan bayangan hantu yang anggun. Saat berburu, mereka diam, dan mangsanya seringkali menjadi makanan di perutnya bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Fang dan Bai gelisah, bisa dikatakan mereka terjebak di dalam gua, tidak bisa melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, macan tutul hitam secara bertahap kalah, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah macan tutul betina yang sedang hamil. Macan tutul hitam selalu merupakan pasangan jantan betina, dan sekarang macan tutul betina hamil, macan tutul jantan secara alami pergi berburu. Namun ia tidak ingin ular piton berbulu hitam itu menemukan celah. Akhirnya macan tutul betina tersebut mati karena terjerat ular piton berbulu hitam. Namun ular piton berbulu hitam tersebut tidak berhasil melarikan diri, dan ditemui oleh macan tutul jantan yang kembali. Setelah pertempuran sengit lainnya, macan tutul jantan membunuh si pembunuh, tetapi hanya mendapatkan mayat dingin macan tutul betina. Fajar tiba. Cahaya fajar menyinari bulu anggun macan tutul hitam. Namun macan tutul betina sudah mati. Macan tutul jantan berkeliaran di sekitar macan tutul betina, mengeluarkan rengekan sedih. Keduanya begitu dekat, namun berjauhan, dipisahkan oleh hidup dan mati. Kenapa kamu tidak pergi? Bai Ningbing mengeluh dalam hati. Jangan khawatir, macan tutul hitam jantan dan betina memiliki satu pikiran. Jika yang satu mati, yang lain pasti tidak akan hidup sendiri. Fang Yuan menghela nafas, aku akan kembali dan tidur dulu. Dia kembali ke dalam gua untuk tidur, sementara Bai Ningbing tetap di pintu masuk gua. Macan tutul jantan berkeliaran sebentar, merangkak ke bawah, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat luka macan tutul betina. Luka macan tutul betina berwarna hitam pekat akibat racun ular piton berbulu hitam. Macan tutul jantan tinggal di sini, dan selama ia menciumnya, ia akan dapat membedakan racun tersebut. Tapi sekarang, ia tidak peduli. Pada akhirnya, matanya yang cerah menjadi semakin redup, dan kelopak matanya menjadi semakin berat. Saat tengah hari, ia juga mati. Ia berbaring dengan tenang bersama macan tutul betina, dan bulunya yang indah membuatnya tampak seperti kerajinan tangan yang sangat indah. Menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri, Bai Ningbing hanya bisa menghela nafas. Tidak lama kemudian, Fang Yuan bangun dan keluar gua dengan penuh semangat. Dia melihat Bai Ningbing bersandar di dinding gua, menatap dua mayat macan tutul hitam itu dengan linglung. Bagaimana hasil panennya? Henry Fang bertanya. Bai Ningbing mengangkat bahu, agak putus asa, Gu yang seharusnya terbang telah terbang, saya tidak punya metode apapun untuk menangkap Gu. Lagi pula, apakah kamu tidak melihat pertempuran tadi malam? Gu itu mati atau terluka? Tidak, sisanya tidak kita butuhkan. He he, kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa berinisiatif untuk tidur? Fang Yuan tertawa, meskipun mereka adalah dua ribu raja binatang, Gu di tubuh mereka memang tidak banyak. Tapi belum tentu tanpa ada panen, he he. Mengatakan demikian, Fang Yuan berjalan menuju mayat macan tutul hitam itu. 233. Melihat Fang Yuan berjalan menuju mayat macan tutul hitam, tatapan Bai Ningbing tertarik. Yang pertama berjongkok dan mulai menggali telinga macan tutul hitam. Segera, Fang Yuan mengeluarkan dua daun kecil berwarna ungu dari telinga kiri macan tutul jantan dan telinga kanan macan tutul betina. Ini adalah Gu penyembunyian nafas. Gu rumput peringkat tiga, Master Gu dapat menggunakannya untuk menyembunyikan aura dan kultifasi mereka, memberi mereka kamuflase pada tingkat tertentu. Hampir setiap macan tutul hitam memiliki fu penyembunyi nafas di telinga mereka. Tapi macan tutul hitam selalu bergerak berpasangan, dan mereka memiliki setidaknya seribu kekuatan raja binatang. Mereka pandai dalam serangan diam-diam, cepat dan lincah, menjadikannya sangat berbahaya dan sulit ditangkap. Terlebih lagi, macan tutul hitam adalah binatang buas yang hanya ada di dekat gunung Ziyu. Oleh karena itu, informasi tentang penyembunyian nafas Gu yang tersembunyi di telinga macan tutul hitam tidak diketahui secara luas. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, muncul sosok saleh yang dikenal sebagai Raja Pemburu, Sun Gan. Dengan dia sebagai orang pertama, dia memburu macan tutul hitam dan mendapatkan gu penyembunyi nafas, menjualnya di pasar dan merauk keuntungan besar, sehingga menjadi kaya. Setelah dia, banyak sekali gu master yang bergegas ke gunung Ziyu untuk mendapatkan kekayaan. Hanya beberapa tahun kemudian, macan tutul hitam punah. Namun kini, gunung Ziyu masih merupakan tempat terpencil. Di sini, aman di siang hari, tapi sangat berbahaya di malam hari. Tidak ada klan, tetapi ada bentuk embryo dari klan desa. Meski tidak ada rumput telinga komunikasi bumi yang bisa diintai, mereka beruntung bisa mendapatkan dua gu penyembunyi nafas. Fang dan Bai mengandalkan gu ini untuk menghindari banyak bahaya. Mereka tidak mau mendaki gunung Ziyu. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka sudah dapat melakukan perjalanan melalui hutan biasa. Namun mereka tidak mempunyai kekuatan untuk pergi jauh ke pegunungan yang terkenal dan sungai-sungai besar. Untuk menjelajahi tempat-tempat ini, bahkan klan Bai harus membayar mahal. Belum lagi Fang dan Bai saat ini. Mereka berpindah-pindah di sekitar kaki gunung Ziyu, dan dua hari kemudian, mereka menemukan jalur pegunungan. Jalur pegunungan buatan jauh lebih aman daripada hutan biasa. Tentu saja, jika mereka kurang beruntung, mereka juga akan menghadapi bahaya. Bergerak di sepanjang jalur pegunungan, suatu malam, Fang dan Bai menemukan asap membubung dalam bentuk spiral. Keduanya saling melirik dan mempercepat langkah mereka. Di sebuah tiang di gunung, mereka menemukan sebuah desa. Desa itu dikelilingi tembok batu rendah, dan para petani kembali berdua atau bertiga, membawa cangkul dan peralatan pertanian lainnya, berjalan menuju desa. Ada juga penjaga yang berdiri di sekitar desa. Namun, orang-orang ini semuanya manusia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo pergi. Fang Yuan memimpin jalan menyusuri desa. Seperti itu, Bai Ningbing sedikit terkejut. Kemunculan mereka dengan cepat menarik perhatian penduduk desa yang penasaran, ragu, dan curiga. Kebanyakan desa di dunia ini sangat xenofobia. Terlebih lagi bagi kubu gunung klan. Keamanannya ketat, karena takut mata-mata dan pencuri menyelinap masuk. Bolehkah aku bertanya apakah kedua tamu dari jauh ini adalah tuan-tuan Gu yang terhormat? Bahkan sebelum mereka mencapai pintu masuk desa, dua penjaga dengan penampilan serupa mendatangi mereka. Bai Ningbing tidak mengatakan apapun. Menurut perjanjian awal, semuanya akan ditangani oleh Fang Yuan. Henry Fang menggelengkan kepalanya. Saudaraku, kita hanyalah manusia biasa. Mendengar ini, mereka berdua menghela nafas lega, dan ekspresi mereka menjadi santai. Anak muda itu dengan meremehkan mengukur tubuh Fang Yuan, berkata dengan sedikit jijik, Aku tahu, orang ini sangat jelek, bagaimana dia bisa menjadi salah satu tuan Gu Master yang kuat. Tubuh Fang Yuan dipenuhi luka bakar, dan telingannya juga hilang. Penampilannya jelek dan menjijikan. Bai Ningbing pun berganti pakaian biasa, rambut panjangnya yang berwarna perak tidak hanya dicukur pendek, tapi juga diwarnai hitam. Seluruh tubuhnya tertutup es, sehingga kulitnya seputih salju. Namun warna matanya tidak bisa disembunyikan, jadi dia mengenakan topi jerami yang menutupi bagian atas wajahnya. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka tampak seperti dua penduduk desa yang fana. Saudaraku, jangan bicara omong kosong. Penjaga yang lebih tua menegur, lalu memandang Fang dan Bai dengan waspada, Dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke sini? Kami datang dari desa di seberang gunung. Awalnya, dia menyeret gerobak berisi tanaman obat dan daging yang diawetkan, berpikir untuk menjualnya. Huh, kami bertemu harimau di jalan. Ya ampun, itu membuatku takut setengah mati. Kami berlari sepanjang jalan, dan berhasil melarikan diri dengan nyawa kami. Huh, kami tidak berani kembali untuk saat ini, jadi kami datang ke desamu untuk tidur semalam. Hanya satu malam, kita akan berangkat besok. Fang Yuan berkata dengan santai. Kewaspadaan penjaga itu sedikit menurun. Fang Yuan berkata lagi, Saudaraku, jangan salahkan saudaramu. Luka-lukaku disebabkan oleh kebakaran, hari itu ketika rumahku terbakar, aku dibakar sampai seperti ini untuk mengambil beras. Huh, hidup ini sulit akhir-akhir ini. Penjaga yang lebih tua menghela nafas, masuk ke desa. Jika tidak ada yang menerima Anda, Anda bisa bermalam di sudut saja. Mengatakan demikian, dia minggir. Melihat Fang dan Bai memasuki desa, penjaga memerintahkan adik laki-lakinya, pergi dan beritahu kepala desa bahwa ada dua orang luar di sini. Orang tua itu memiliki banyak pengalaman, minta dia untuk melihatnya. Saudaraku, kamu terlalu berhati-hati. Kenapa kamu tidak memikirkannya, bagaimana keduanya bisa menjadi Master Gu? Terlebih lagi, mengapa Gu Master berbohong kepada kita sebagai manusia? Untuk bersenang-senang. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Memintaku untuk menjalankan tugas lagi, pemuda itu mengerutu, namun tetap pergi. Desa itu damai. Aroma makanan meresap ke udara. Usai seharian bekerja, gelak tawa acara kumpul keluarga untuk makan pun terdengar di telinga Fang dan Bai. Berada di lingkungan seperti itu, Bai Ningbing merasa rileks. Alasan kenapa dia menyamar adalah karena dia tidak ingin mengungkap jejaknya, sehingga memudahkan klan Bai untuk memburunya. Kedua, karena Fang Yuan adalah orang yang berhati-hati, dan suka bersembunyi di lingkungan asing, sehingga memudahkannya menghadapi situasi yang tiba-tiba dan tidak normal. Sangat mudah untuk menemukan keluarga untuk menampung mereka, cukup beri mereka pecahan batu Yuan, dan mereka akan dengan senang hati memosongkan rumah utama. Namun hal itu tidak sesuai dengan status mereka saat ini. Fang Yuan punya metode yang lebih baik. Dia berjalan keliling desa sebentar, dan berhenti di depan sebuah rumah bobrok. Keluarga ini hanya memiliki satu wanita tua. Dia awalnya memiliki seorang cucu, tetapi ketika dia sedang bermain di luar, dia dimakan oleh serigala. Di depan rumah, wanita tua itu sedang menimba air dari sumur, terlihat sangat berat. Bibi, biarkan aku membantumu. Fang Yuan tersenyum konyol, dan berlari dengan penuh semangat. Wanita tua itu melihat Fang Yuan dan terkejut dengan penampilannya. Tapi Fang Yuan sangat antusias, dan dengan senyum konyol di wajahnya, dia dengan cepat membantunya mengambil beberapa ember air, dan kewaspadaan wanita tua itu menghilang. Nak, kamu berasal dari desa lain, kan? Wanita tua itu tertawa, mulutnya pecah-pecah, dan hanya tersisa beberapa gigi. Iya, aku ingin menginap di tempat Bibi semalam. Bibi, izinkan aku bekerja untukmu, bagaimana menurutmu? Fang Yuan berkata dengan naif. Tentu, kata wanita tua itu dengan gembira. Meskipun penduduk desa biasanya saling membantu, dia tetap membutuhkan tenaga kerja seperti ini. Bai Ningbing terdiam saat dia melihat dari belakang. Fang Yuan ini terlalu pandai berakting. Setelah menimba air, tibalah waktunya memotong kayu bakar. Fang Yuan bahkan berinisiatif memasak, dan tindakannya yang cepat dan efisien membuat wanita tua itu memujinya berulang kali. Bibi, izinkan aku membantumu mengambil beberapa ember air, mari kita bicara setelah topless air terisi. Setelah makan malam, Fang Yuan mengambil ember berisi air dan keluar. Wanita tua itu berkata tidak perlu, tapi Fang Yuan bersih keras. Setelah topless air terisi, mata wanita tua itu berkaca-kaca. Nak, kamu jujur sekali. Huh, sayang sekali hidupmu sama pahitnya dengan hidupku. Terbukti, kisah tragis yang dikarang Fang Yuan saat makan malam meninggalkan kesan mendalam pada wanita tua sederhana dan jujur ini. Bagi manusia, minyak lampu sangat berharga. Rumah itu gelap di malam hari. Hanya cahaya bulan yang bersinar melalui jendela. Ada dua tempat tidur di rumah itu, dan itu sangat sederhana. Tapi Bai Ningbing sudah sangat puas saat dia berbaring di tempat tidur. Kelelahan karena berjalan beberapa hari ini perlahan hilang pada saat ini. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, dan pikirannya memasuki celahnya, memeriksa kesatuan daging tulang Gu. Saat ini, dia tidak menggunakan sepasang Gu ini. Bagaimanapun, itu disempurnakan dengan mengubah resepnya. Berdasarkan sifat hati-hati Fang Yuan, dia tentu saja harus melakukan penelitian. Tiba-tiba, Fang Yuan membuka matanya, dan cahaya terang melintas. Seharusnya tidak ada masalah, aku bisa menggunakan Gu kesatuan daging tulang sekarang. Mengatakan demikian, dia memanggil sepasang gelang giok berbentuk Gu. Kedua gelang giok ini, yang satu berwarna hijau seperti rumput, sedangkan yang lainnya berwarna merah seperti darah, dan masih terkunci rapat, tidak dapat dipisahkan. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyempurnakannya. Namun untuk menggunakannya, dia harus melepaskan salah satunya, dan membiarkan Bai Ningbing memperbaikinya. Bai Ningbing duduk bersila, dan menerima cacing Gu, tetapi dia tidak memperbaikinya, malah menatap Fang Yuan, apa rencanamu selanjutnya? Fang Yuan terkekeh, saya pikir Anda tidak akan bertanya. Bahkan dalam kegelapan, Bai Ningbing bisa merasakan senyuman menggoda di wajah Fang Yuan. Dia mendengus. Fang Yuan tidak berpikir untuk menyembunyikannya darinya, tujuan kita selanjutnya adalah Gunung Sang Liang. Gunung Sang Liang, Klan Sang. Bai Ningbing mengangkat alisnya. Klan Sang adalah salah satu kekuatan utama di perbatasan selatan, tidak lebih lemah dari Klan Tai atau Klan Fei, hanya saja ditindas oleh Klan Wu. Klan Sang terkenal di perbatasan selatan karena perdagangan mereka. Bahkan di luar perbatasan selatan, siapapun yang memiliki pengetahuan tertentu mengetahui bahwa Klan Sang di perbatasan selatan adalah pusat perdagangan, dan betapa makmurnya kota Klan Sang, dengan batu Yuan di mana-mana. Ketika Bai Ningbing masih memiliki fisik jiwa es gelap utara, dia sangat ingin mengunjungi Kota Klan Sang, tapi sekarang dia khawatir, kami melakukan kejahatan di Klan Bai, saya khawatir kami akan diburu oleh jalan yang benar. Jika kita pergi ke Kota Klan Sang, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan? Fang Yuan tersenyum, di seluruh perbatasan selatan, hanya ada dua tempat yang dapat menampung kita. Kota Klan Sang jelas merupakan salah satunya. Meskipun Klan Sang adalah salah satu pemimpin jalan lurus, Kota Klan Sang memang merupakan tanah kebebasan, dan tempat terbaik bagi orang-orang jalur iblis untuk menjual harta rampasan mereka. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Klan Sang adalah yang terkaya di perbatasan selatan? Bahkan Klan Wu tertinggal dalam aspek ini. Pikiran Bai Ningbing melayang ketika dia mendengar ini, rumor mengatakan bahwa apapun bisa dibeli di Kota Klan Sang, apakah itu benar? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mereka yang mengatakan ini semuanya level rendah. Di dunia ini, terlalu banyak barang yang mempunyai harga tetapi tidak ada persediaannya. For example, Asher Ten Yang Gu. Hehehehe, jika Anda menyukai karya ini, silakan datang ke Yisou. 234. Di ruangan gelap, Bai Ningbing mendengus tidak senang. Kata-kata Fang Yuan berubah, tetapi saat ini, Kota Klan Sang adalah tempat yang paling cocok untuk kita. Ada banyak toko di sana, dan kita bisa membeli cacing gu yang cocok untuk kita. Cacing gu kami saat ini mungkin luar biasa, tetapi tidak kompatibel. Hanya dengan satu set lengkap kita dapat menampilkan kekuatan tempur yang lebih besar, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk bertarung di atas barisan kita. Kata-kata Fang Yuan membuat Bai Ningbing setuju dengannya. Master Gu manapun yang luar biasa pasti mempunyai sekumpulan cacing gu yang matang untuk diajak bekerja sama. Misalnya, ketika Bai Ningbing masih dalam fisik jiwa es gelap utara, dia memiliki bila es gu, es gu, pelindung air gu, peti es burung biru gu, otot es gu, iblis es gu. Semuanya adalah cacing gu tipe es dan air, dan jika digunakan bersama-sama, cacing tersebut sangat halus dan saling melengkapi. Tapi sekarang, meski mereka punya banyak cacing gu, mereka sangat berantakan. Jika mereka berubah menjadi satu set lengkap, kekuatan tempur mereka setidaknya akan berlipat ganda. Secara kebetulan, Fang Yuan memiliki sejumlah besar gu bone spear dan gu spiral bone spear di celahnya. Barang-barang ini bisa dijual ke kota Klansang. Bahkan tanpa gu ini, Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, dan dapat menghasilkan batu Yuan. Pergi ke kota Klansang untuk bersembunyi adalah tujuan pertama. Membeli cacing gu adalah yang kedua. Namun, gol ketiga Fang Yuan tidak mudah untuk disampaikan kepada Bai Ningbing. Ini melibatkan pembedahan batu. Di sudut gelap sebuah sarang perjudian, gu legendaris disembunyikan di dalam batu. Fang Yuan memiliki peringkat 6 Spring Autum Cicada, peringkat 9 Immortal Venerate Heavenly Essence Treasure Lotus, bakat mengubah tengkorak darah gu, dan kesatuan daging tulang gu. Belum lagi gu kesatuan daging tulang, tengkorak darah gu hampir kehilangan nilainya, karena hampir semua klan yang terkait dengan garis keturunan Fang Yuan telah mati. Teratai harta karun esensi surgawi, meskipun memiliki efek luar biasa, tidak memiliki prospek. Fang Yuan tidak mengetahui resep penyempurnaannya, dan semakin tinggi budidaya Fang Yuan, semakin kurang manfaatnya. Jangkrik musim semi-musim gugur bahkan lebih tidak masuk akal. Saat ini masih dalam masa hibernasi. Gunakan itu, ada risikonya. Jangan gunakan, jika sudah pulih, aperture Anda akan pecah. Orang ini adalah bom waktu. Jangkrik musim semi-musim gugur, teratai harta karun esensi surgawi, gu tengkorak darah, dan gu persatuan daging tulang adalah 4 gu paling berharga yang dimiliki Fang Yuan. Dan semua gu ini memiliki karakteristik yang sama. Artinya, semuanya adalah cacing gu yang digunakan untuk membantu budidaya. Berapa banyak bantuan yang mereka berikan kepada Fang Yuan? Besar. Sangat besar. Namun bagi Fang Yuan dalam hal pertarungan, hal itu tidak begitu jelas. Namun gu di kota Klansang berbeda. Itu adalah kartu truf untuk pertempuran. Dengan gu ini dan beberapa gu lainnya, itu akan menjadi satu set lengkap. Hanya dengan begitu Fang Yuan akan dianggap telah terlahir kembali, dan dia akan memiliki postur tubuh yang tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Dia akan memulihkan sedikit kejayaan jalur iblis dari kehidupan sebelumnya. Perjalanan ke kota Klansang masih panjang. Jangan membicarakan masalah yang begitu jauh, pertama-tama kamu harus menyempurnakan gu kesatuan daging tulang ini. Fang Yuan mengubah topik pembicaraan. Setelah Bai Ningbing mengetahui rencana Fang Yuan, dia merasa sedikit lega. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Fang Yuan, semakin dia merasa bahwa Fang Yuan terlalu jahat dan licik. Terutama penampilannya hari ini, dia sangat sederhana dan jujur bahkan dia hampir tertipu. Belum lama ini, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Fang Yuan menyempurnakan kesatuan daging tulang gu, dan memikirkan penampilan Fang Yuan, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Ibu pemimpin seratus klan yang menyedihkan itu adalah contoh yang bagus. Jika dia tidak waspada terhadap Fang Yuan, siapa yang tahu jika suatu hari dia akan dihianati oleh Fang Yuan, dan masih menghitung uang untuknya. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Ningbing menenangkan emosinya dan mulai menyempurnakan gu kesatuan daging tulang. Sepasang gu ini memiliki bentuk yang aneh, satu berwarna hijau dan satu lagi merah. Bai Ningbing memilih yang merah dan mengaktifkan esensi purbanya. Kesatuan daging tulang gu ini telah disempurnakan oleh Fang Yuan sebelumnya. Saat ini, Fang Yuan menarik kesadarannya dan bekerja sama dengan Bai Ningbing. Tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, Zhang Xuan berhasil memperbaikinya dengan mudah. Saat dia selesai menyempurnakannya, kesatuan daging tulang gu mengalami perubahan. Sepasang gelang giok yang saling bertautan ini tiba-tiba menghilang di udara. Dan hampir di saat yang bersamaan, tanda cincin muncul di pergelangan tangan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Bedanya, tanda cincin di pergelangan tangan kiri Fang Yuan berwarna hijau. Dan tanda cincin di pergelangan tangan kanan Bai Ningbing berwarna merah. Perasaan misterius dan misterius muncul di hati Fang dan Bai pada saat yang bersamaan. Perasaan ini membuat Fang Yuan merasakan Bai Ningbing, dan pada saat yang sama, Bai Ningbing merasakan Fang Yuan. Seolah-olah mereka terhubung oleh darah dan daging, tidak dapat dipisahkan. Perasaan tidak enak ini membuat Bai Ningbing merasa jijik seperti baru saja memakan lalat. Alis Fang Yuan juga berkerut. Gulungan yang ditinggalkan oleh Grey Bound Scholar tidak menjelaskan hal ini dengan jelas. Tapi Fang Yuan berpikir sejenak dan merasa lega, cendikiawan tulang abu-abu ini hanya melakukan penelitian teoretis, dia tidak pernah menggunakan pengalamannya. Wajar kalau dia tidak tahu. Perasaan ini hanyalah detail kecil, langkah selanjutnya adalah poin utama. Keduanya menahan perasaan aneh di hati mereka dan duduk bersila di tempat tidur saling berhadapan, mulai melakukan kultivasi ganda. Mereka mengulurkan telapak tangan, telapak tangan saling berhadapan. Untuk amannya, Fang Yuan, yang memiliki budidaya lebih lemah, memulai percobaan. Dia mengerahkan sebagian esensi purba tembaga hijau dari lubangnya dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam kekuatan lubang Bai Ningbing. Cincin hijau dan merah tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Esensi purba, yang awalnya membawa aura berbeda, segera berubah menjadi aura yang sama dengan Bai Ningbing setelah memasuki celahnya. Itu benar-benar berhasil. Bai Ningbing dengan ringan berteriak kegirangan. Tetapi saya jelas-jelas mengerahkan 10 persen cairan primeval tembaga hijau milik saya, namun ketika memasuki celah Anda, hanya tersisa 6 persen, berkurang 4 persen. Pengamatan Fang Yuan bahkan lebih detail. Bai Ningbing tidak terkejut, apa yang sulit dimengerti. Bukankah gulungan itu mengatakan demikian? Gu kesatuan daging tulang ini, menurut kedalaman hubungan antara keduanya yang menyempurnakannya, dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah, saling daging dan darah, ikatan daging dan darah, sedekat daging dan darah, ikatan daging dan darah. Dia terus menganalisis, jika sepasang saudara kandung itu menjadi Master Gu dan menyempurnakannya sendirian, berdasarkan hubungan mereka, itu seharusnya menjadi, ikatan daging dan darah, dengan tingkatan tertinggi. Kalau kita perbaiki sendiri, berdasarkan hubungan kita, hehehe, aku khawatir itu akan menjadi, ikatan daging dan darah, tingkat terendah. Dengan kedua belah pihak menetralisir satu sama lain, ikatan daging dan darah tidaklah tinggi atau rendah. Kesatuan daging tulang Gu ini mengacu pada rangkaian Gu. Mirip dengan boar Gu, ada black boar Gu, white boar Gu, pink boar Gu, dan lain sebagainya. Menurut gulungan itu, kesatuan daging tulang Gu berisi 5 jenis cacing Gu. Kualitas terendah adalah flash and blood mutual, 10% esensi purba hanya dapat dikonversi menjadi 2%. Di atasnya adalah gu ikatan daging dan darah, 10% saripati purba dapat ditukar dengan 4%. Sedangkan untuk flash and blood bond Gu, bisa ditukar dengan 6% cairan primeval. Di peringkat berikutnya adalah gu ikatan daging dan darah, setelah 10% esensi purba diubah, akan ada 8% yang tersisa. Sedangkan untuk kualitas tertinggi, gu ikatan daging dan darah, memiliki konversi 100% tanpa konsumsi apapun. Fang Yuan mengandalkan pengalaman kehidupan sebelumnya untuk memodifikasi resep dan mendapatkan gu ikatan daging dan darah peringkat 3, keberuntungannya tidak buruk. Kita harus tahu bahwa sangat sulit mengembangkan resep rahasia. Untuk itu diperlukan banyak cacing gu, deduksi dan eksperimen terus-menerus. Fang Yuan berhasil memodifikasinya karena inspirasi dari pengalamannya, dan juga karena keberuntungannya yang baik. Namun dia tidak suka mengandalkan keberuntungan. Ini bukan karena dia dilahirkan untuk menjadi pembawa sial dan bernasib buruk. Keberuntungan Fang Yuan sama seperti orang biasa, terkadang baik, terkadang buruk, namun ia tidak menyukai faktor-faktor yang berada di luar kendalinya. Dia adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk mengontrol, dia suka mengontrol situasi, mengontrol orang lain, dan tentu saja mengontrol dirinya sendiri. Mari kita lakukan. Selanjutnya, giliran Anda, kata Henry Fang. Secara keseluruhan, dia puas dengan hasil dari ikatan daging dan darah gu. Bai Ningbing mengerahkan 10% esensi purba salju peraknya dan menuangkannya ke dalam lubang Fang Yuan. Kali ini luar biasa. Saat ini, cairan primeval berwarna hijau tua milik Fang Yuan telah memasuki lubangnya dan membentuk air hijau yang mengapung di permukaan laut. Segera, ia ditelan oleh gelombang salju perak. Laut purba hanya naik sedikit. Saat ini, 10% saripatinya telah memasuki celah Fang Yuan, namun sebelum memasuki laut purba, seluruh celah Fang Yuan bergetar. Fang Yuan dengan cepat berteriak agar berhenti. Ini bukan masalah dengan flesh and blood bone gu, tapi aperturnya hanya berada di peringkat 1 tingkat atas, dan ada ratusan bone spear gu di dalamnya. Jika dia menyimpan esensi purba salju perak, dia akan berada dalam bahaya. Kruntuh. Bai Ningbing ragu-ragu. Jika dia menuangkan cairan primevalnya sekarang, dia mungkin bisa memecahkan celah Fang Yuan. Tetapi bahkan jika celahnya pecah, Yang gu akan dihancurkan oleh Fang Yuan dengan sebuah pikiran. Dia berpikir sejenak, dan akhirnya memindahkan esensi purba kembali. Esensi purba perak salju ini awalnya 10%, namun ketika memasuki celah Fang Yuan, auranya berubah dan hanya tersisa 60%. Sekarang setelah kembali ke aperture, ia menyusut lagi dan tersisa 3,5%. Hal ini membuat Bai Ningbing menghela nafas dalam hati melihat sifat mistis dari gu ikatan daging dan darah ini. Fang Yuan memindahkan bone spear gu yang ada di lubangnya ke dalam lubang Bai Ningbing, sebelum melanjutkan menyerap esensi purba salju perak. Ketika esensi purba salju perak ini berada di tubuh Bai Ningbing, itu masih merupakan auranya. Namun begitu memasuki tubuh Fang Yuan, tiba-tiba ia menyusut dan berubah menjadi milik Fang Yuan. Esensi purba salju perak ini memasuki celah Fang Yuan dan tenggelam ke dasar, sedangkan esensi purba tembaga hijaunya hanya bisa melayang tanpa daya di atas. Keduanya hidup berdampingan dengan damai, tanpa masalah. Seolah-olah esensi purba berwarna perak putih ini awalnya diproduksi di celah Fang Yuan. Jika itu adalah jenis esensi purba yang berbeda, kontak dekat seperti itu akan segera menyebabkan ledakan dan menyebabkan kerusakan pada bukaannya. Jadi, pemberian yang normal seperti berjalan di atas tali, sangat berbahaya dan melelahkan. Fang Yuan mencoba memindahkan esensi purba perak putih ini untuk membersihkan dinding bukaan di sekitarnya. Master Gu dibagi menjadi sembilan ranah besar, dan masing-masing ranah dibagi lagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Tahap awal adalah dinding bukaan membran tipis, tipis dan berkedip-kedip. Panggung tengah adalah dinding bukaan membran air, mengalir dengan cahaya. Panggung atas adalah dinding bukaan membran batu, kental dan stabil. Panggung puncaknya adalah dinding bukaan membran kristal, bening dan transparan. Fang Yuan sekarang berada di peringkat satu tingkat atas, dan dinding bukaan di sekitarnya adalah membran batu. Namun ketika esensi purba salju perak menyapunya, lapisan membran batu ini tidak dapat menahannya dan menunjukkan tanda-tanda gemetar. 235. Fang Yuan dengan cepat berhenti karena ketakutan. Meskipun dia pernah menggunakan cacing likor sebelumnya, cacing likor hanya membersihkan esensi purba dan meningkatkan kualitasnya sedikit demi sedikit. Kapan dia pernah menggunakan esensi purba perak salju yang begitu berbeda? Tanpa pilihan, Fang Yuan hanya bisa mengurangi jumlah cairan primeval yang ia gunakan setiap kali, dan pada saat yang sama memperlambat kekuatan pembersihannya. Tidak kusangka bahwa cairan primeval berkualitas tinggi mempunyai kelemahan. Fang Yuan berkata dengan sedikit kesusahan. Dalam kegelapan, Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat mendengar ini. Kesempatan macam apa ini? Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menamparkan Fang Yuan sampai mati karena marah. Ini adalah kekhawatiran yang membahagiakan. Empat jam kemudian, 60 persen cairan primeval salju perak ini telah habis. Hanya satu putaran budidaya ini yang secara mengesankan telah menyebabkan selaput batu kasar terasa seolah-olah telah dipoles dan dicerahkan. Bentuknya seperti batu giok kasar, setelah diproses secara kasar, menunjukkan kualitas yang halus dan bulat. Cepat, cepat, gunakan 10 persen cairan primeval lagi. Fang Yuan mendesak. Begitu saja, dia menghabiskan malamnya dengan berkultivasi. Saat ayam berkokok di halaman dan langit di luar jendela mulai cerah, Fang Yuan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan menampakkan seutas kegembiraan yang sulit disembunyikan. Menarik telapak tangannya, dia mengepalkan tinjunya, peringkat satu tahap puncak. Kultivasi malam inilah yang memungkinkannya untuk naik dari peringkat satu tingkat atas ke peringkat satu tingkat puncak. Kecepatan apa? Sejak Fang Yuan mulai berkultivasi, termasuk kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah merasa senyaman dan riang ini. Dia tidak bisa berhenti meskipun dia menginginkannya. Untuk membuat analogi. Ketika dia adalah seorang talenta kelas C, budidayanya seperti merangkak siput. Setelah menggunakan cacing likor, dia bisa berjalan. Dengan bakat kelas A dan teratai harta karun esensi surgawi, sepertinya dia sedang berlari. Sial! Menggunakan gu reuni daging tulang ini, rasanya seperti menumbuhkan dua sayap dan terbang. Ekspresi Bai Ningbing menunjukkan keterkejutan dari lubuk hatinya. Dia sangat cerdas dan segera menyadari bahwa gu ini memiliki kegunaan lain yang lebih besar. Gu ini luar biasa, mungkin bisa menembus dunia besar. Cacing likor hanya dapat meningkatkan ranah kecil, dan untuk menerobos ranah besar, master gu harus mengandalkan esensi purba mereka sendiri. Jadi, bakat sangat penting. Namun dengan kesatuan daging tulang gu ini, ketika menerobos alam besar, seseorang bisa meminjam celah milik orang lain. Keuntungan apa itu? Dengan gu ini, gunung Bai Gu pasti berharga. Bahkan jika kita mengorbankan teratai harta karun surgawi, itu akan sia-sia. Saat ini, cahaya pagi menyapu ke dalam rumah pertanian. Bai Ningbing menghela nafas dalam-dalam, ada begitu banyak talenta di dunia. Cendikiawan tulang abu-abu hanyalah seorang master gu peringkat 4, namun ia mampu mengembangkan gu kesatuan daging tulang, ia benar-benar jenius. Selama seorang master gu punya gelar, mereka semua punya poin luar biasa. Sebagai perbandingan, Fang dan Bai masih merupakan orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Matahari terik di ladang. Bibi, kamu harus istirahat dengan baik. Aku akan membantumu. Fang Yuan merebut cangkul dari tangan wanita tua itu. Tentu saja, wanita tua itu tidak mampu bersaing dengan Fang Yuan yang muda dan kuat. Dia bahkan lebih bahagia ketika benda di tangannya diambil. Dia menyeringai dan berkata, Oh, di mana saya bisa menemukan pria muda seperti Anda. Dua hari telah berlalu sejak sesi kultivasi ganda pertama. Rencana awal mereka adalah menginap selama satu malam sebelum berangkat, namun setelah menggunakan gubon mead unity, Fang Yuan menikmati kenikmatan kemajuan kultivasinya yang pesat. Karena itu, dia memutuskan untuk mengubah rencananya dan setidaknya menerobos ke peringkat dua sebelum pergi. Lagi pula, masih ada waktu dua hingga tiga tahun sebelum batu itu ditemukan, jadi tidak perlu terburu-buru. Bai Ningbing tidak keberatan. Perbedaan antara peringkat dua dan peringkat satu sangat besar. Menjadi Master Gu peringkat dua akan sangat membantu perjalanan mereka di masa depan. Karena itu, keduanya tetap tinggal di desa dan tidak pergi. Wanita tua itu juga tidak mengusir mereka. Faktanya, dia hanya menginginkan Fang dan Bai tinggal di sini selamanya. Mereka sangat rajin dalam pekerjaan mereka. Meskipun yang satu agak bodoh dan yang lainnya jelek, mereka berdua adalah anak-anak yang jujur. Fang dan Bai melakukan beberapa pekerjaan di siang hari. Yang satu memiliki kekuatan dua ekor babi hutan, sedangkan yang lainnya memiliki kekuatan seekor buaya. Mereka dapat dikatakan memiliki kekuatan dewa di antara manusia. Melakukan pekerjaan pertanian adalah hal yang mudah bagi mereka. Terlebih lagi, di rumah seorang wanita tua, bagaimana bisa ada pekerjaan bertani yang berat? Setiap hari, Fang dan Bai hanya tidur sekitar dua jam, namun mereka tetap penuh energi. Kondisi kehidupan seperti ini seperti surga dibandingkan dengan berjalan di hutan belantara, hidup di tengah angin dan tidur di alam terbuka, hidup dalam bahaya terus-menerus. Fang Yuan memanfaatkan waktunya dengan baik dan terjun ke dalam kultivasi, seolah-olah dia kecanduan. Mengandalkan kesatuan daging tulanggu, kecepatan kultivasinya, menggunakan idiom untuk menggambarkannya, adalah seribu li dalam sehari. Pada malam pertama, dia naik ke peringkat satu tahap puncak. Hari-hari ini, kemajuannya terus berlanjut, dan dinding bukaannya sudah berkilau dan tembus cahaya. Menurut kecepatan ini, dia mungkin akan menembus peringkat dua dalam beberapa hari. Seiring dengan meningkatnya frekuensi budidayanya, posisigu kesatuan daging tulang di hati Fang Yuan meningkat pesat, melampaui gu tengkorak darah dan teratai harta karun esensi surgawi, nomor dua setelah jangkrik musim-semi musim gugur. Tidak perlu membicarakan tentang cacing minuman keras, ia hanya bisa maju dalam wilayah kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan kesatuan daging tulang gu. Sedangkan untuk tengkorak darah gu, investasinya terlalu tinggi dan waktu pengembaliannya terlalu lama. Teratai harta karun esensi surgawi itu bagus, tetapi hanya bisa memberikan bantuan kepada seorang guru gu. Adapun gu kesatuan daging tulang, menurut Bai Ningbing, itu adalah gu yang bisa mengubah dunia. Kata-kata ini tidak dilebih-lebihkan sama sekali, dan sangat diakui oleh Fang Yuan. Tingkat kesatuan daging tulang gu rendah, bahkan Master Gu tingkat satu atau dua pun bisa menggunakannya. Meskipun ada banyak persyaratan fusi, standarnya tidak tinggi. Dengan dasar klan, mudah untuk menyempurnakan gu ini. Gu ini tidak tertarik pada para Master Gu, namun bagi klan dan sekte, itu adalah senjata dewa. Dengan menggunakan metode ini, para tetua klan dapat membimbing generasi muda, mengurangi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk membina Master Gu berkali-kali lipat. Dengan kesatuan daging tulang gu, ia tidak lagi mengasuh para Master Gu, namun menciptakan mereka secara berkelompok. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Karena gu ini, Fang Yuan bahkan bimbang kemarin, dan terdorong untuk mengubah rencana kelahirannya kembali. Dia ingin mengubah pertarungan sendirian menjadi membangun kekuatan. Omong-omong, organisasi hanyalah alat yang digunakan. Fang Yuan telah mendirikan sekte setan sayap darah di kehidupan sebelumnya, dan jika dia ingin membangun kekuatan dalam kehidupan ini, itu sama saja dengan berjalan-jalan di taman. Namun hanya ada satu tujuan dalam membangun kekuatan, yaitu menduduki wilayah dan sumber daya, mengandalkan lapisan kendali untuk mengumpulkan kekuatan orang lain demi pengembangan diri sendiri. Budidaya guru Gu seperti mendayung perahu melawan arus, ini adalah proses akumulasi, dan tentu saja membutuhkan sumber daya. Oleh karena itu, Master Gu peringkat lima ke bawah akan lebih mudah berkultivasi dengan bantuan sebuah organisasi. Begitu mereka mencapai peringkat enam ke atas, mereka akan mengalami perubahan kualitatif dan melampaui manusia menjadi abadi, mengumpulkan kekuatan surgawi ke dalam tubuh mereka, dan organisasi tidak akan berguna. Mengetahui hal ini, mudah untuk memahami rencana Fang Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mendirikan sekte setan sayap darah untuk mengumpulkan sumber daya. Dalam kehidupan ini, dia mengetahui tentang semua jenis warisan tersembunyi, dan dapat memonopoli sumber daya ini untuk mencapai peringkat enam dengan lebih cepat dan lebih bebas. Apa gunanya membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk membangun faksi? Namun kini setelah ia memiliki Fubon Flash Unity, maka akan jauh lebih cepat dan nyaman untuk membentuk kekuatan. Investasinya lebih sedikit, namun hasilnya lebih cepat. Menciptakan Gu Master secara berkelompok dapat dengan cepat membentuk suatu kekuatan. Namun, Fang Yuan memikirkannya dengan hati-hati, hingga pagi ini, keinginannya untuk membentuk kekuatan telah hilang sepenuhnya. Jika dia benar-benar mengandalkan kesatuan daging tulang Gu untuk membangun kekuatan, dia akan mendekati kematian. Senjata ilahi seperti itu, setelah diekspos, pasti akan menarik keserakahan semua kekuatan besar. Belum lagi dia memulai dari awal, bahkan pemimpin klan dengan dasar tertentu tidak akan berani menggunakan kesatuan daging tulang Gu secara sembarangan. Itu akan menimbulkan terlalu banyak kecemburuan. Bahkan klan Wu, klan nomor satu di perbatasan selatan, tidak akan berani menggunakannya sendiri. Fang Yuan memperkirakan syarat untuk menggunakan kesatuan daging tulang Gu dalam skala besar. Dibutuhkan klan Wu, klan Fei, klan Tai, klan Sang, kekuatan besar ini untuk membentuk aliansi. Hanya dengan cara itulah mereka mampu melawan keserakahan dunia. Jika saya ingin membentuk kekuatan, saya khawatir saat saya membuat kemajuan, saya akan dikepung dan dibunuh. Pada saat itu, bahkan jika aku berhasil melarikan diri, fondasi yang kubangun dengan susah payah akan sia-sia. Pada akhirnya, saya akan menjadi anjing liar dan diburu oleh semua orang. Fang Yuan telah benar-benar tenang, dia tahu jalan ini adalah jalan buntu, dan dia teguh dalam keputusannya untuk bertarung sendirian dalam hidup ini. Tapi ngomong-ngomong, Bai Hua dan Bai Seng cukup bijaksana. Di kehidupanku sebelumnya, mereka menggunakan Gu kesatuan daging tulang untuk tumbuh menjadi bintang duo jalur lurus. Namun mereka tidak menggunakan kekuatan ini untuk membangun kekuatan klan Bai. Ditambah lagi dengan penyesatan yang disengaja, meskipun reputasi kesatuan daging tulang Gu menyebar, dunia terlalu meremehkan efek Gu ini. Fang Yuan mengingatnya sekarang, dan tiba-tiba menyadari kebijaksanaan dari pasangan jalur lurus ini. Dalam perjalanan ke gunung Bai Gu kali ini, dia mampu membunuh sepasang saudara kandung yang jenius ini saat mereka masih tumbuh, itu adalah panen yang sangat besar. Namun Fang Yuan mempunyai pemikiran lain, kesatuan daging tulang Gu ini hanya dapat digunakan oleh dua orang yang telah menggabungkannya. Bai Seng dan Bai Hua pasti menggunakan metode fusi pada gulungan itu. Tanpa metode gangguanku, kesulitan menggabungkan kesatuan daging tulang Gu akan meningkat pesat. Mungkin mereka bahkan tidak memikirkan kemungkinan ini. Semakin dia memikirkannya, Fang Yuan semakin merasakan kepalanya sakit. Dia mencangkul ladang di bawah terik matahari sambil menggelengkan kepalanya, mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Lagi pula, hal-hal ini tidak lagi penting, tidak ada gunanya memikirkannya. Sayangnya, saya tidak memiliki gu pemikiran, gu jantung komet, gu yang indah, pikiran seperti gu petir, dan cacing gu lainnya yang dapat membantu saya berpikir. Setidaknya, seorang kutubuku saja sudah cukup. Sepertinya saya hanya bisa membelinya ketika saya sampai di kota Klansang. Ladang wanita tua itu awalnya kecil, dan Fang Yuan dengan cepat mencangkul setengahnya. Bai Ningbing tertarik, dan berinisiatif melakukannya. Ketika dia berada di gunung Qing Mao, dia melihat para petani mencangkul ladang mereka. Tapi saat itu, dia masih pusing, tapi sekarang dia ada di sana, dia ingin merasakan keajaiban. Pada jam 10 malam, keduanya makan di depan rumah wanita tua itu. Kamu pasti lapar? Ada ubi di dalam panci, pastikan kamu makan sampai kenyang. Wanita tua itu tersenyum sambil menyendok dua mangkuk nasi. Beras ini bukanlah beras dari rumput karung beras, melainkan butiran kasar. Tapi Fang dan Bai bukanlah orang yang pilih-pilih. Makan pelan-pelan, ada kabar baik yang ingin ku beritahukan padamu. Di meja makan, wanita tua itu tersenyum misterius. 236. Bibi, kabar baiknya apa? Fang Yuan langsung bertanya dengan naif. Saat dia bertanya, seorang lelaki tua masuk dari luar. Bai Ningbing diam-diam memicinkan matanya, lelaki tua ini adalah seorang Master Gu. Namun, dia hanya memiliki budidaya tahap awal peringkat satu, dan terlihat tua dan canggung, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anak muda, ini kepala desa kami. Wanita tua itu memperkenalkan. Fang Yuan dan Bai Ningbing segera berdiri. Fang Yuan menggaruk kepalanya, tampak agak gelisah, Tuan kepala desa, saya. Sebelum menyelesaikan perkenalannya, kepala desa tersenyum dan melambaikan tangannya, saya kenal kalian berdua, orang luar. Gu Masters bisa merasakan aura satu sama lain. Tapi Fang dan Bai memiliki nafas penyembunyian Gu di telinga mereka, aura guru-gu tersembunyi, setidaknya kepala desa tidak bisa melihatnya. Kedua orang luar ini, kepala desa lama telah menerima laporan penduduk desa beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dalam beberapa hari terakhir, selain Fang dan Bai, banyak juga orang yang bermalam di desa tersebut. Datang saja, kenapa kamu membawa sesuatu? Wanita tua itu menggerutu. Kepala desa tua itu tidak datang dengan tangan kosong, ia memegang tusuk sate ikan. Ini ditangkap di kolam pagi ini. Gigimu kurang bagus, minumlah sup ikan, itu bisa menyehatkan tubuhmu. Kepala desa tua itu tertawa. Wanita tua itu memutar matanya ke arahnya, mengambil ikan, saya akan pergi ke dapur untuk membuat sup ikan. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Bai Ningbing tidak bisa membedakan ekspresi dan nada bicara keduanya. Tapi tatapan Fang Yuan berkedip-kedip, ada pemahaman di dalam hatinya, pria tua dan wanita tua ini mungkin sedang jatuh cinta saat senja. Bibi, biarkan aku yang melakukannya. Fang Yuan segera berkata. Duduk, duduk, duduk dan bicara. Ada kabar Bai. Wanita tua itu buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Fang dan Bai duduk, saya sudah menyampaikan masalah Anda ke desa, kepala desa kami adalah seorang guru Gu, dia dapat membantu Anda. Tuan Gu, mata Fang Yuan terbuka lebar, jelas terpanas saat itu juga. Bai Ningbing melihat ekspresinya dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk terlihat terkejut, tetapi jelas dia jauh lebih rendah daripada Fang Yuan. Dia sangat menyadari hal ini. Ketika kepala desa tua melihat ekspresi Fang Yuan, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba merasa pria jelek ini agak mengemaskan. Adapun Bai Ningbing, dia tampak linglung. Sebagai perbandingan, kepala desa yang lama lebih menyukai Fang Yuan. Kalian berdua, anak muda, duduklah. Jangan terlalu pendiam. Dia melambaikan tangannya dan duduk terlebih dahulu. Fang Yuan gelisah sejenak sebelum dia duduk, terengah-engah dengan gugup. Bai Ningbing juga belajar dari belakangnya, tapi sepertinya agak tidak wajar. Kepala desa tua itu tidak curiga. Saya mendengar bahwa Anda datang ke sini untuk menjual jamu dan daging yang diawetkan, tetapi Anda bertemu dengan binatang buas. Sial, bibimu sudah memberitahuku bahwa kalian telah banyak membantunya di sini. Saya punya beberapa daun mepel ungu di sini. Beberapa hari kemudian, karavan tiba. Ambil daun mepel ungu ini dan jual. Mungkin Anda bisa mendapatkan kembali sejumlah uang. Ketika Bai Ningbing mendengar ini, dia langsung kehilangan minat. Jadi ini adalah hal baik yang dibicarakan oleh nenek tua itu. Ini, 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 Fang Yuan sangat senang hingga dia tergagap. Matanya berkaca-kaca sambil tersedak, Tuan desa, Anda benar-benar orang baik, orang yang sangat baik. Kepala desa tua itu menepuk bahu iblis itu dan berkata dengan simpati, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Siapa yang tidak punya saat-saat terpuruk dan terpuruk. Tapi saya tidak bisa memberikan ini kepada Anda secara gratis, kalau tidak penduduk desa akan punya pendapat. Bagaimana kalau kalian datang ke sisi timur desa untuk mencangkul sawah? Setelah tujuh hari, karavan akan tiba. Dia sangat berterima kasih kepada Fang dan Bai. Dia adalah manusia fana yang lahir dan besar di desa ini, dan merupakan kekasih masa kecil bersama nenek tua. Tapi dunia ini berubah-ubah, dan nenek tua itu menikah dengan orang lain. Selama transaksi karavan, seorang gurugu melihat bahwa dia cerdas dan memberinya beberapa petunjuk, menjadikannya seorang gurugu. Karena itu, ia menjadi kepala desa. Meski masih memiliki perasaan terhadap nenek tua, namun mereka adalah orang tua yang memiliki anak, dan hal itu akan berdampak buruk bagi mereka, sehingga mereka tidak terlalu banyak berinteraksi. Meskipun dia adalah kepala desa, dia tidak bisa membantu nenek tua itu secara terbuka. Dia diam-diam mengamati mereka, dan merasa bahwa Fang dan Bai memiliki temperamen yang baik. Mereka adalah anak-anak pekerja keras dan jujur, tetapi keberuntungan mereka sedikit buruk. Jadi, ketika nenek tua memberitahunya, dia langsung setuju untuk membantu Fang Yuan. Saat kamu sedang makan, kamu berjanji pada kepala desa tua. Jangan bilang kamu benar-benar ingin mencangkul ladang selama tujuh hari dan gerobak daun mepel ungu itu. Di dalam rumah pada malam hari, Bai Ningbing bertanya dengan bingung. Daun mepel ungu tentu saja bukanlah tujuan saya yang sebenarnya. Tidakkah kamu dengar tadi? Ada karavan lewat sini? Jawab Henry Fang. Terus, bukankah Anda menyebutkan bahwa ada karavan yang melewati gunung Si Yu sepanjang tahun? Karavan kadang lewat setahun sekali, kadang setengah tahun sekali. Aku hanya tidak menyangka akan ada karavan dalam waktu sesingkat itu. Saya baru saja bertele-tele. Karavan ini bergerak dari timur ke barat. Bahkan jika mereka tidak mencapai kota Klansang, mereka menuju ke arah yang sama dengan kita. Bai Ningbing menyadari, kamu ingin bergabung dengan karavan dan meminjam kekuatan mereka untuk mencapai kota Klansang. Dia berpikir sejenak, dan merasa ini adalah ide yang bagus. Pertama, rumput telinga komunikasi bumi dihancurkan, dan mereka tidak memiliki cacinggu yang bisa melakukan investigasi, sehingga akan merepotkan bagi mereka untuk bergerak sendiri. Kedua, jika mereka melakukan kejahatan, Klan Bai pasti akan mengejar mereka dan tidak akan membiarkan mereka pergi. Bergabung dengan karavan adalah cara yang baik untuk menutupi jejak mereka. Akhirnya, mereka memiliki fu penyembunyi nafas, dan bisa menyamar sebagai manusia. Karavan tersebut berjaga-jaga terhadap Master Gu Asing, namun mereka tidak terlalu waspada terhadap manusia. Kalaupun ketahuan, itu bukan masalah besar. Pada saat itu, satu peringkat tiga dan satu peringkat dua, mereka akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Pemimpin karavan biasanya menduduki peringkat tiga. Pemimpin peringkat empat seperti jiafu jarang terlihat. Tetapi meskipun kita menyamar sebagai manusia, mustahil bagi kita untuk bergabung dengan karavan begitu saja, bukan? Bai Ningbing berpikir sejenak, masih merasa was-was. Fang Yuan terkeke, tentu saja kita tidak bisa begitu saja bergabung dengan karavan. Bahkan manusia pun membutuhkan penjamin. Tapi menurut saya kepala desa yang lama akan membantu kita menyelesaikan masalah ini. Bai Ningbing merasa lega, melepaskan kekhawatirannya. Itu benar, aku tidak mengkhawatirkan apapun. Dengan kecerdikan Fang Yuan, bagaimana dia bisa melewatkan poin ini? Dia berpikir dalam hatinya. Baiklah, tujuh hari kemudian, saya pasti akan menembus peringkat dua tahap awal. Tapi selain itu, menurutku sudah waktunya menggunakan gutulang besi dan gutulang giyok. Bai Ningbing mengerutkan bibirnya, tidak mempedulikan, aku bilang aku ingin menggunakannya lebih awal, tapi kamu tidak setuju. Aku sudah membesarkannya selama berhari-hari dan membuang banyak mata air susu. Fang Yuan menghela nafas, anak muda, kamu bodoh dan tidak takut, kamu tidak tahu betapa sakitnya hal ini. Malam ini kita tidak akan berkultivasi ganda, istirahatlah dengan baik dan saya akan menggunakan tulang besi gu besok malam. Keesokan harinya, Fang dan Bai pergi ke sisi timur desa untuk bekerja seperti yang dijanjikan. Fang Yuan khusus bekerja dari pagi hingga matahari terbenam. Dia menyembunyikan kekuatannya yang besar di dalam tubuhnya, jumlah latihan ini tidak layak untuk disebutkan, tetapi itu cukup untuk membuat petani lain memandangnya dengan cara yang berbeda, bahkan memandangnya. Di malam hari, dia duduk bersila di tempat tidur, menenggelamkan pikirannya dan menuangkan esensi purba ke dalam tulang besi gu di celahnya. Gu ini seperti tulang, bulat di kedua ujungnya dan ramping di tengah. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seperti terbuat dari baja. Gu ini adalah gu peringkat tiga, yang langsung mengonsumsi esensi purba dalam jumlah besar untuk diaktifkan. Fang Yuan hanyalah gu peringkat satu, dia tidak bisa menggunakannya. Namun Bai Ningbing menuangkan banyak cairan primeval perak putih, memberinya kualifikasi untuk menggunakannya. Esensi purba perak salju yang dipinjam hampir habis seluruhnya, semuanya dituangkan ke dalam gu tulang besi. Gu ini pertama-tama mengeluarkan cahaya hitam, sebelum melebur menjadi besi cair, terbang keluar dari celah dan menyatu dengan tulang Fang Yuan. Nyeri. Rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang tak terbayangkan. Fang Yuan merasa jantungnya seperti dicap dengan besi panas, kemanapun besi cair itu mengalir, tulang itu akan terasa seperti dipanggang di atas arang. Rasa sakit ini begitu dalam hingga membuat ekspresi Fang Yuan berubah. Segera setelah itu, keringat dingin muncul di dahi Fang Yuan, dan sesaat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Setelah beberapa saat, Fang Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mengeluarkan suara arangan. Ekspresi Bai Ningbing berubah. Dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat ekspresi dan kondisi Fang Yuan, tapi dari suara yang tertahan ini, dia tahu rasa sakitnya bukanlah masalah kecil. Dia tahu betapa kuatnya tekat Fang Yuan. Bahkan ketika seluruh tubuhnya diselimuti api, dia tidak mengeluarkan suara. Saat ini, setelah menggunakan tulang besi Gu, dia mengeluarkan suara seperti itu, terlihat betapa hebatnya rasa sakitnya. Para Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan, dan dalam hal penggunaan, beberapa penggunaan Gu sangatlah istimewa. Tulang besi Gu seperti ini, sekali digunakan akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun rasa sakit ini hanya bisa ditahan, jika dia pingsan di tengah jalan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dalam sejarah, banyak Master Gu terkenal yang meninggal karena kesakitan karena menggunakan cacing Gu seperti tulang besi Gu. Fang Yuan mengatupkan giginya dan bertahan, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa, mengeluarkan beberapa rangan dari hidungnya. Pada akhirnya, dia sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya mati rasa, dan giginya terasa lemas karena terkatup. Ketika seluruh tulang di tubuhnya diwarnai hitam oleh cairan besi, dia akhirnya rileks. Dia akhirnya rileks, dan hampir di saat yang sama, gelombang pusing yang kuat melanda dirinya. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Tapi dia bertahan, mengambil nafas beberapa kali dan berbaring. Selesai. Dalam kegelapan, Bai Ningbing menyelidiki. Tentu saja, Fang Yuan menarik nafas, suaranya serak namun tenang, tidurlah, besok kita masih ada pekerjaan. Mem, Bai Ningbing melihat Fang Yuan masih sadar, namun sebenarnya dia sangat kecewa. Jika dia pingsan, dia mungkin bisa mendapatkan Yang Gu. Tapi itu tidak benar, Yang Gu ada di celah Fang Yuan. Saya tidak punya metode khusus, bagaimana cara menghilangkannya. Memikirkan hal ini, beberapa pikiran gelapnya menghilang. Namun di hari kedua, Fang Yuan tidak bangun kerja, malah bermalas-malasan di tempat tidur. Rasa sakit itu masih menyiksanya. Selama dia bergerak, rasa sakit yang luar biasa itu seperti gergaji besi, tanpa ampun menggerogoti sarafnya. Rasa sakit untuk sementara mendominasi dirinya, membuatnya lemah dan tidak berdaya. Belum lagi pekerjaan bertani, dia bahkan tidak bisa berjalan di tanah. Bai Ningbing menyadari bahwa tadi malam, Fang Yuan hanya berpura-pura. Dia melakukan pekerjaan pertanian sendirian hari itu. Malam itu, Fang Yuan pulih ke kondisi di mana dia bisa bergerak. Bai Ningbing tidak mempercayainya, dan juga menggunakan jade bongu. Baru setelah itu, dia tahu betapa sakitnya yang dialami Fang Yuan. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia mau tidak mau mengerang kesakitan, bahkan merobek sepray. Namun pada akhirnya, seluruh tubuhnya gemetar saat dia bertahan sampai akhir. Menyadari keberhasilannya, di bawah serangan rasa pusing yang hebat, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. 237 Di hari kedua, giliran Bai Ningbing yang terbaring di tempat tidur, tak mampu bergerak karena kesakitan. Fang Yuan sebagian besar sudah pulih dan pergi ke timur desa untuk membajak sawah. Nenek tua itu masuk ke dalam rumah dan mengungkapkan keprihatinannya. Bai Ningbing langsung berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia mungkin lelah karena pekerjaan kemarin dan akan baik-baik saja setelah istirahat seharian. Nenek tua itu tersenyum penuh arti, saya memang sedikit lelah. Kalian membuat banyak ributan selama dua hari ini. Saya mendengar semuanya. Apa? Bai Ningbing tidak mengerti. Nona, jangan sembunyikan itu dariku. Aku sudah tahu. Nenek tua itu tersenyum. Murid Bai Ningbing berkontraksi. Apakah identitasnya terungkap? Bagaimana mungkin? Niat membunuh muncul di hatinya, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Dia bisa dengan dingin menyaksikan saudara Bai dibakar sampai mati, tapi itu karena klan Bai ditakdirkan untuk menjadi musuh mereka. Meski bangga, dia tidak seperti Fang Yuan yang tidak bermoral. Dia tidak tega membunuh orang-orang yang berhutang budi padanya. Nenek tua di depannya juga seperti ini, begitu pula pemimpin klan Bai sebelumnya. Nenek tua itu tidak memperhatikan pikiran Bai Ningbing. Dia meraih tangan Bai Ningbing dan menepuknya dengan lembut. Nona, saya dapat melihat bahwa tidak ada pria yang memiliki bokong dan pinggang seperti Anda. Pantas saja Anda memakai topi jerami dan tidak suka bicara. Meskipun saya sudah tua, saya tetap seorang wanita. Kami para wanita mempunyai keunggulan dibandingkan pria-pria bau itu, kami lebih perhatian. Ah, Bai Ningbing tidak tahu harus berkata apa. Nenek tua itu sangat antusias dan berkata dengan nada penuh pengertian, saya mengerti. Bagaimanapun juga, kamu seorang wanita. Kamu harus menyamar seperti ini ketika berada di luar. Jika tidak, akan berdampak buruk jika terjadi sesuatu pada Anda. Bai Ningbing terdiam. Dia benci kalau orang menggunakan kata, wanita, untuk memprovokasi dia. Namun, dia merasa tidak berdaya melawan nenek tua yang hangat dan jujur. Nenek tua itu tersenyum hingga matanya menyipit. Tiba-tiba, dia merendahkan suaranya, kalian berdua pasti pasangan. Bibi telah mendengar apa yang kamu lakukan dua malam terakhir ini. Saya tidak mencoba menceramai Anda, tetapi Anda harus santai saja saat melakukan hal semacam itu. Kata-kata ini seperti sambaran petir. Ekspresi Bai Ningbing membeku seperti baru saja disambar petir. Bibi, bukan itu yang kamu pikirkan. Setelah sekian lama, dia mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Ekspresinya sangat kaku. Eh iya, kenapa kamu malu sekali? Tidak apa, Anda bisa mengatakan apa saja kepada Bibi. Saya sudah hidup begitu lama, apa yang belum saya lihat. Wanita tua itu mengedipkan matanya dan menyeringai. Kemudian, pandangannya tertuju pada spray. Bai Ningbing mengikuti pandangannya dan tiba-tiba merasa ingin mati. Tapi sekali lagi, spray ini memang dirobek olehnya. Kemudian, wanita tua itu mengatakan banyak hal kepadanya, tetapi pikiran Bai Ningbing kacau, dan dia tidak mendengarkan satu katapun. Pada siang hari, ketika Fang Yuan kembali untuk makan siang, wanita tua itu menghentikannya di depan pintu dan dengan ramah mengingatkannya, anak muda, istrimu sudah memberitahuku. Kaum muda adalah orang yang pemarah, tetapi mereka juga harus menjaga tubuh mereka, dan mereka harus lebih menjaga istri mereka. Apakah kamu ingat apa yang Bibi katakan? Apa? Fang Yuan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak mampu bereaksi sejenak. Wanita tua itu mendecakan bibirnya karena ketidakpuasan dan ketidakberdayaan. Kamu bagus dalam segala hal, tapi kamu terlalu sederhana dan jujur. Jika Anda jujur, Anda akan rugi jika menyombongkan diri. Jika klan Bu Yue, dasi penyelidik ilahi, seratus bunga, dan ratusan kehidupan mendengar ini, mereka mungkin akan sangat marah hingga mereka hidup kembali. Fang Yuan berdiri di tempat dengan linglung. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia akhirnya bereaksi. Oh, masalah ini? Hehe, dia menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh sambil menganggupkan kepalanya. Bibi, kamu benar, aku mengerti. Di meja makan, dia melihat Bai Ningbing. Bai Ningbing menatapnya dengan dingin, seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura sedingin es. Dan sudut mata Fang Yuan terus bergerak-gerak. Hal ini mengingatkan Fang Yuan akan sesuatu. Fang Yuan bisa bertindak sesukanya, itu karena dia memiliki pengalaman yang kaya dan wawasan yang luas. Tapi Bai Ningbing tidak, jadi ada cacat dalam penyamarannya. Untungnya, kelemahan ini sangat kecil. Di dunia ini, ketika manusia fana ingin berpergian, mereka memang akan menyamar sebagai laki-laki untuk mengurangi bahaya. Meskipun dia muat dengan kesalahpahaman ini, Fang Yuan harus mengakui bahwa kesalahpahaman ini lebih baik dalam menyembunyikan identitasnya. Suasana hati Bai Ningbing menjadi sangat buruk. Malam itu, dia bertanya lagi pada Fang Yuan kapan dia akan memberinya yang gu. Fang Yuan hanya bisa menjawab dengan jelas. Begitu dia mencapai peringkat tiga, dia akan memberikannya padanya. Bai Ningbing mendengus. Dia memahami Fang Yuan, dia lebih baik mati daripada mempercayai kejujuran Fang Yuan. Tapi sekarang, dia tidak punya cara untuk mengambil yang gu dengan paksa. Saat aku sampai di kota Klansang, aku perlu membeli sumpah racun gu. Gu tiga tangan, gu perampasan besar juga baik-baik saja. Berpikir begitu, Bai Ningbing merasa lebih terdesak untuk pergi ke kota Klansang. Selain budidaya kooperatif, konten budidaya Fang Yuan telah meningkat ke tingkat yang baru. Itu adalah menggunakan kekuatan buaya gu untuk mengembangkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, di luar dugaan Fang Yuan dia bisa meningkatkan kekuatan buaya gu hingga sekarang. Kontributor terbesar dalam perang ini tetaplah Klan Bai. Berkat daging buaya dari Klan Bai itulah Fang Yuan mampu meningkatkan kekuatan buaya gu hingga sekarang. Kalau tidak, ia akan mati karena kekurangan makanan. Kekuatan buaya gu mirip dengan gu babi hitam dan putih, sehingga meningkatkan kekuatan Master Gu secara permanen. Namun sebelum berada di peringkat 6, tubuh Master Gu masih berupa makhluk fana. Itu seperti mangkuk, tidak bisa menampung danau. Tubuh Master Gu mempunyai batas. Oleh karena itu, Fang Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan buaya gu sebelumnya. Untungnya, ia memperoleh gu tulang besi dan gu tulang giok dari Gunung Bai Gu. Kedua gu ini adalah gu tipe konsumsi. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, nilainya hampir sama, dan dapat meningkatkan konstitusi tubuh Master Gu secara permanen. Pilihan Gu akan menentukan perkembangan masa depan Master Gu. Ada banyak pertimbangan saat Master Gu menggunakan gu. Beberapa gu tidak dapat digunakan secara bersamaan, sementara beberapa gu secara bersamaan memiliki efek yang luar biasa. Misalnya, Bai Ningbing pernah menggunakan otot es gu, sehingga kulitnya menjadi otot es. Otot es menghentikan keringat dan menghentikan pendarahan, sehingga Bai Ningbing tidak bisa lagi menggunakan cacing gu seperti gu keringat darah. Dan setelah dia menggunakan tulang giok gu, tulang fananya menjadi tulang giok. Otot es, tulang giok, keduanya saling melengkapi, merupakan kombinasi yang sangat baik. Kebutuhan setiap orang berbeda, otot es dan tulang giok cocok untuk Bai Ningbing, tetapi tidak untuk Fang Yuan. Mengingat cacing gu yang legendaris di kota Klansang, dalam rencana Fang Yuan, efek kombinasi yang paling ia inginkan adalah tendon baja dan tulang besi. Baginya, bisa mendapatkan tulang besi gu dari gunung Bai Gu adalah hal yang sangat memuaskan. Setelah menggunakan tulang besi gu, tulang Fang Yuan menjadi sekeras baja. Dengan penguatan tubuhnya, dia sudah mampu menahan kekuatan seekor buaya di atas kekuatan dua ekor babi hutan. Kekuatannya terus meningkat. Tujuh hari berlalu dalam sekejap. Sesuai kesepakatan awal, Fang dan Bai memperoleh sekeranjang daun mepel ungu dari kepala desa tua. Barang-barang ini sangat murah, satu gerobat bahkan tidak bisa dijual seharga dua batu yuan. Fang Yuan tidak mengambil hati, ini hanya batu loncatan baginya untuk menyembunyikan identitasnya dan mengikuti karavan. Kedatangan karavan itu tiga hari lebih lambat dari perkiraan kepala desa lama. Baru pada hari kesembilan karavan itu muncul. Desa pegunungan yang awalnya damai tiba-tiba menjadi hidup. Karavan itu sangat besar. Kumbang gemuk berkulit hitam seukuran bas merangkak perlahan dengan barang dan orang di dalamnya. Di samping mereka, burung unta berwarna-warni sedang menyeret gerobak. Laba-laba gunung besar diikatkan kotak kargo di tubuhnya. Ular bersayap merayap, katak membawa tas besar. Tunggangan gu ini membentuk bagian utama karavan. Selain itu, banyak juga manusia yang mengendarai gerobak dengan lembu dan kuda, atau membawa tas bambu. Karavan tahun ini akhirnya tiba. Setiap kali saya melihat ular-ular ini, saya merasa takut. Tuan Gumas tersungguh luar biasa, mampu membuat ular ganas seperti itu mendengarkanmu. Saya berharap daging yang diawetkan bisa dijual, saya tidak berharap mendapat harga tinggi, saya akan puas dengan beberapa pecahan batu yuan. Benar, keberuntungan kita tidak sebaik orang luar. Kepala desa terlalu bias, itu gerobak penuh daun mepel ungu, dia memberikannya begitu saja. Penduduk desa mendirikan banyak kiosk sementara di pintu masuk desa, Fang dan Bai menyeret gerobak penuh daun mepel ungu, bercampur di antara mereka. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari desa. Ada pula yang datang dari desa lain, membawa barang dagangannya sendiri. Di mana ada orang, pasti ada konflik kepentingan. Meski Fang dan Bai sudah tujuh hari mencangkul ladang di sebelah timur desa, gerobak berisi daun mepel ungu masih membuat banyak warga desa iri. Fang yuan tentu saja tidak peduli dengan kata-kata ini. Dia diam-diam mengamati anggota karavan. Karavan ini merupakan kelompok campuran, dibentuk oleh banyak klan dan kekuatan. Berbeda dengan karavan klan Jia, badan utamanya adalah klan Jia. Di karavan ini, selain pemimpin yang dipilih secara publik, terdapat selusin wakil pemimpin, seperti tentara aliansi. Ini adalah kabar baik bagi Fang yuan. Semakin rumit struktur karavan, semakin mudah dia menyelinap masuk. Hei, berapa harga jual gerobak daun mepel ungu ini? Tak lama kemudian, seseorang datang menanyakan harganya. Dua setengah keping batu yuan, kata Henry Fang. Dua setengah keping batu yuan. Anda mungkin juga merampok. Mata orang itu melebar. Beli atau tidak? Kata Bai Ningbing. Huff. Orang itu menjentikan lengan bajunya dan pergi. Jika mereka benar-benar menjual gerobak barang ini, alasan apa yang bisa digunakan Fang dan Bai untuk bergabung dengan karavan? Oleh karena itu, mereka sengaja melakukan hal tersebut, dan tak lama kemudian, mereka membuat marah tiga orang yang ingin membeli. Hingga malam harinya, gerobak daun mepel ungu ini masih belum terjual. Sebaliknya, lebih dari separuh tanaman obat, daging yang diawetkan, susu, dan sebagainya dijual. Bagaimanapun, karavan itu memiliki banyak orang, hal-hal ini perlu diisi ulang. Banyak orang ingin melihat Fang dan Bai sebagai bahan lelucon, bahkan ada yang mulai mengejek dan mengejek mereka. Ada juga orang baik hati yang mengingatkan mereka untuk menurunkan harga. Tapi Fang dan Bai mengabaikan mereka. Saat malam tiba, Fang Yuan berpura-pura sedih, menarik gerobak daun mepel ungu ke rumah Kepala Desa Tua. Kepala Desa Tua bertanya tentang situasinya, dan menghela nafas, kalian, sudah kubilang dengan jelas, cukup bagus untuk membeli dua potong batu Yuan. Anda bahkan bisa menjual satu setengah keping batu Yuan. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Kenapa kamu harus menjualnya dengan harga dua setengah potong? Dua ratus tiga puluh delapan. Perlu Anda ketahui, di Gunung Ziyu banyak terdapat daun mepel ungu. Alasan orang membelinya adalah karena nyaman dan menghemat waktu untuk mengumpulkannya. Huh, tidak ada gunanya memberitahumu. Lupakan, lupakan. Kepala Desa Tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Fang Yuan menggaru kepalanya, kami ingin menjual lebih banyak batu Yuan, pertama untuk menutup kerugian kami, dan kedua untuk menunjukkan rasa bakti kami kepada para tetua. Namun siapa sangka setelah berusaha keras, kami tetap tidak bisa menjualnya. Suaranya cemas, dengan sedikit isak tangis. Mendengar perkataannya, hati Kepala Desa Tua itu melunak, kebencian di hatinya hilang setengahnya. Fang Yuan melanjutkan, Tuan Kepala Desa, jangan cemas, kami telah memutuskan untuk mengikuti karavan besok. Jika kami menurunkan harga, kami akan bisa menjualnya. Ikuti karavan, siapa yang mengizinkanmu mengikuti karavan? Kepala Desa Tua itu menatap mereka. Fang Yuan berkata tanpa basa-basi, saya melihat banyak manusia di karavan. Kalau mereka bisa mengikuti, kenapa kita tidak? Kepala Desa Tua itu memegangi keningnya, mereka adalah pelayan Tuan-Tuan Gu. Apakah menurut Anda karavan bisa diikuti oleh siapa saja dengan santai? Bagaimana jika penjahat menyelinap masuk? Ah, Fang Yuan membuka mulutnya lebar-lebar, tertegun di tempat, lalu apa yang harus kita lakukan? Karavan akan berangkat besok pagi. Huh, lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam, lupakan saja, kami akan membantu mereka sampai akhir. Besok pagi saya akan meminta bantuan, bisa ikut karavan atau tidak tergantung keberuntungan Anda. Matahari baru saja terbit, dan masih ada beberapa bintang tersisa di langit biru muda. Dilihat dari jauh, gunung Ziyu diselimuti warna ungu tua, tenang dan misterius. Setelah istirahat malam, karavan siap berangkat. Periksa semua barangnya. Apakah talinya diikat erat? Jika ada satu benda jatuh di tengah jalan, aku akan mencambukmu seratus kali. Cepat, 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 beri makan semua kumbang gemuk kulit hitam kita. Perintah para Master Gu terdengar keras, menyebabkan para pelayan fana bertebaran dengan panik. Beberapa memiliki temperamen buruk, memegang cambuk di tangan, mencambuk siapapun yang lambat. Beberapa menyukai cacing Gu dan memberinya makan secara pribadi. Tuan Chen, kepala desa tua itu membungkuk dan memberi hormat kepada salah satu wakil pemimpin karavan. Oh, Zhang Tua, aku sedang sibuk. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kata Tuan Gu Chen ini. Seperti ini, aku punya dua junior yang sedang melakukan bisnis kecil-kecilan. Sebelum kepala desa tua selesai berbicara, Guru Chen Gu tiba-tiba berteriak, Chen Xin, apa yang kamu lakukan? Dia buru-buru pergi memberi makan Serpent Wing. Apakah kamu berharap para pelayan itu memberimu makan dengan baik? Ular bersayap milikmu itu telah menelan tiga pelayan hari ini. Iya, Tuan Penatua. Chen Xin mengangkat bahunya saat dia ditangkap. Guru Chen Gu tidak melepaskannya, sambil menegur, sudah berapa kali aku menyuruhmu memanggilku Tuan Tua di desa, tapi di karavan, kamu harus memanggilku Wakil Pemimpin. Iya, 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 Wakil Pemimpin. Jawab Chen Xin dan terbang menjauh. Bajingan itu, Tuan Chen Gu mengerutu dengan marah, lalu menoleh ke arah kepala desa tua, apa yang baru saja kamu katakan. Oh, Anda ingin menjamin kedua juniornya akan bergabung dengan karavan. Tuhan itu bijaksana, itu benar. Kepala desa tua itu dengan cepat menjawab. Begitukah, Master Chen Gu dengan sengaja bergumam pada dirinya sendiri. Kepala desa tua itu diubah menjadi guru gu olehnya. Itu untuk menempatkan salah satu bangsanya sendiri di tempat yang harus dilewati karavan. Saat karavan melakukan perjalanan, desa-desa tersebut adalah titik fokus perdagangan, namun desa-desa fana di sepanjang jalan tidak dapat diabaikan, mereka juga sangat penting. Ada banyak orang di karavan, banyak kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sepanjang perjalanan. Ada juga para pelayan, ketika karavan menghadapi bahaya dan beberapa pelayan mati karena kekurangan tenaga, karavan harus memilih manusia dari desa-desa di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, jumlah pelayan Tuan Chen Gu sudah tidak mencukupi. Di dalam karavan, nyawa manusia sangatlah murah, mereka hanyalah sumber daya yang dapat digunakan untuk berbicara dan bergerak. Di masa depan, ketika saya melewati gunung Ziyu, saya masih membutuhkan sang tua. Jika saya tidak setuju, bukankah saya akan mengecewakannya? Secara kebetulan, saya juga kekurangan tenaga, tetapi saya tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Saya perlu mempertimbangkan pro dan kontra sebelum saya dapat menjualnya dengan baik. Saat Tuan Chen Gu sedang berpikir, seorang utusan Tuan Gu dari karavan itu berlari mendekat. Dia memegang setumpuk kertas di tangannya sambil berteriak sambil berlari, perhatian, surat perintah penangkapan baru, ada surat perintah penangkapan baru. Sambil berteriak, dia meletakkan kertas itu di tubuh kumbang kulit hitam yang gemuk. Surat perintah penangkapan baru, keluarga yang mana, berapa imbalannya, coba saya lihat. Tuan Chen Gu tertarik. Ya, wakil pemimpin, utusan Gu Master dengan cepat menyerahkan selembar kertas. Chen Gu Master melihatnya, oh, itu adalah surat perintah penangkapan klan Bai. Selama informasinya benar, itu akan menjadi batu seribu yuan. Begitu tinggi. Mata Chen Gu Master berbinar, dia tertarik. Biasanya ada dua harga dalam surat perintah penangkapan, satu harga informasi, dan satu lagi harga tawar-menawar. Harga seribu batu purba biasanya untuk orang-orang Dao Iblis yang sudah terkenal. Namun, potret di poster buronan ini adalah dua orang pemuda. Keduanya memiliki fitur wajah yang bagus, bahkan salah satunya sangat cantik. Seorang pria dan seorang wanita, ini adalah dua pemula. Yang satu adalah Gu Master peringkat satu, dan yang lainnya adalah peringkat tiga. Harga informasinya seribu yuan batu, dan harga tawar-menawarnya 5.800. Terus, sepertinya klan Bai sangat membenci dua iblis ini. He he, Tuan Chen Gu tertawa terbahak-bahak, lagi pula itu bukan klan Chen. Dia tidak tahu bahwa kedua setan ini sudah berada di dekatnya. Kepala desa tua itu juga melihat surat perintah penangkapan, hatinya bergetar. Dunia Gu Master sebenar-benar berbahaya, pemuda cantik seperti itu sebenarnya adalah penjahat atau iblis. Semoga saja mereka tidak datang ke desa kita. Baiklah, mengingat kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun, aku akan menyetujui permintaanmu. Kata Tuan Chen Gu. Ah, terima kasih Tuan. Tuhan, aku akan memanggil mereka sekarang. Kepala desa tua itu sangat gembira. Chen Gu Master melambaikan tangannya, tidak perlu, saya sangat sibuk. Suruh mereka melapor ke Chen Xin. Dia tidak tertarik untuk bertemu dengan dua manusia Fana ini. Pada saat yang sama, dia tidak mengaitkan orang di depannya dengan surat perintah penangkapan di tangannya. Bagaimanapun, ini adalah surat perintah penangkapan Klan Bai, dan desa Klan Bai berjarak ribuan Li. Chen Gu Master secara tidak sadar merasa bahwa pihaknya sangat aman. Ini adalah proses berpikir yang sangat umum. Bahkan di dunia modern, ketika pembunuhan terjadi di ibu kota provinsi, betapapun kejamnya pembunuhan itu, orang-orang dari ibu kota provinsi lain tidak akan merasakan terlalu banyak bahaya. Bahkan dengan transportasi modern. Selain itu, ada juga angan-angan. Di dunia tanpa batas ini, ada banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, mengapa kedua bajingan ini melarikan diri ke tempat saya. Maka keberuntunganku terlalu buruk, ini tidak mungkin. Orang selalu merasa bahwa hal-hal yang tidak menguntungkan tidak akan menimpa mereka. Selain itu, ada banyak surat perintah penangkapan, banyak dari mereka adalah pemimpin jalur iblis, baik yang kejam atau eksentrik, yang menarik perhatian semua orang. Seperti Fang dan Bai, dua pemula ini, satu peringkat tiga dan satu peringkat satu, apa yang bisa mereka capai. Ketika Chen Xin melihat Fang dan Bai, dia sama sekali tidak mengaitkan mereka dengan surat perintah penangkapan. Penampilan Fang dan Bai telah banyak berubah. Belum lagi Fang Yuan yang cacat, Bai Ning Bing juga terlihat rapi setelah berlatih beberapa hari ini. Sekilas Chen Xin kehilangan minat, apalagi saat melihat penampilan Fang Yuan yang membuatnya semakin merasa jijik. Dia hanya berada di peringkat satu, sementara Fang Yuan telah naik ke peringkat dua beberapa hari yang lalu. Chen Xin buru-buru mengidentifikasi mereka, tapi tidak merasakan aura Master Gu, jadi dia memanggil kepala pelayan tua dan memintanya untuk mengatur pekerjaan Fang dan Bai. Siapa namamu? Kepala pelayan tua itu bertanya. Kali ini, seseorang akhirnya menanyakan namanya. Saya Heitu, istri saya Bai Yun. Fang Yuan berkata dengan santai. Perempuan, kepala pelayan tua itu berbalik dan mengerutkan kening. Dia menatap Bai Ning Bing, melihat penampilannya yang gelap dan berkulit gelap, dia sebenarnya dipanggil Bai Yun. Heitu ini jelek sekali. Perempuan itu menyusahkan. Kalian harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Kata kepala pelayan tua itu. Aku tahu, saya punya gerobak dengan daun mepel ungu di atasnya. Istri saya akan tetap digerobak dan mengurus barang, kami tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kata Henry Fang. Hef, bagus kalau kamu tahu. Kepala pelayan tua mengatur agar mereka menurunkan barang. Namun bagi Fang Yuan dan Bai Ning Bing, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Bai Ning Bing, sebaliknya, harus berpura-pura kehabisan nafas dan agak lelah. Tak jauh dari situ, beberapa pelayan memanfaatkan kesempatan itu untuk bersantai dan duduk-duduk untuk beristirahat. Pandangan semua orang tertuju pada Fang dan Bai. Saudara Kiang, ada dua pendatang baru. Seseorang melihat bahwa mereka bahkan membawa barangnya sendiri. Itu adalah gerobak yang penuh dengan daun mepel ungu. Seorang pelayan kurus berkata dengan penuh semangat. Memanfaatkan pendatang baru yang baru bergabung adalah kebiasaan karavan lama. Saudara Kiang berjongkok di tanah dan menyipitkan matanya, saya melihatnya. Monyet kurus, ujilah dulu. Fisiknya kuat seperti lembu, dengan otot dada yang berkembang dengan baik, tapi dia tidak gegabuh. Di dunia di mana para Master Gu dihormati, keberanian manusia tidak layak untuk disebutkan. Untuk bisa menjadi pusat dari lingkaran kecil ini, dia secara alami memiliki kecerdasan. Monyet kurus menghela nafas dan berjalan ke sisi Fang Yuan di bawah tatapan semua orang. Saudaraku, dari mana asalmu? Semua orang memanggilku Saudara Monyet, di masa depan ketika kita bekerja sama, kita harus saling menjaga satu sama lain. Monyet kurus tersenyum. Fang Yuan meliriknya dan hanya mengucapkan satu kata. Enyahlah. Mata Monyet kurus melebar dan menunjukkan ekspresi marah. Fang Yuan tidak melihatnya dan terus memindahkan barangnya. Dia pernah berada di karavan di kehidupan sebelumnya dan sangat jelas akan kekotoran yang terlibat. Dalam bahasa gaulnya, Monyet kurus itu menginjak piring. Dia pertama kali menggunakan kata-kata untuk menyelidiki latar belakang Fang Yuan, jika dia tidak memiliki latar belakang apapun, maka dia akan mengeroyok dan menindasnya, mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Faktanya, tidak hanya manusia biasa, bahkan para Master Gu pun sama, hanya saja kebanyakan dari mereka terlihat lebih anggun saat makan. Bertualang sendirian berarti bertarung dengan binatang buas. Bergerak dalam kelompok berarti bertarung dengan jenisnya sendiri. Di mana ada keuntungan, di situ ada perkelahian. Ruangannya sangat besar, semua orang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyerang ruang orang lain. Monyet kurus tidak menyangka Fang Yuan tidak akan memberinya muka, dia berdiri di tempat dan menatapnya dengan tajam. Fang Yuan tidak peduli dengan karakter sekecil itu. Manusia itu seperti rumput, bahkan jika dia membunuh satu atau dua, lalu kenapa? Selama hal itu tidak mempengaruhi pengiriman, para Master Gu di atas tidak akan peduli. Jika mereka benar-benar peduli, Fang Yuan tentu saja punya metodenya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Singkatnya, memprovokasi Fang Yuan, para pelayan ini hanya mencari kematian. Apa? Masih belum menyahlah, kamu ingin aku pergi? Fang Yuan dengan dingin melirik monyet kurus. Monyet kurus mendengus tetapi tidak berani bertindak, kembali dengan kekalahan. 239. Karavan tersebut menempuh perjalanan selama sehari, dan pada malam harinya, mereka memilih berhenti di dekat lembah pegunungan. Keberuntungan orang ini cukup bagus, dia hanya bertemu dengan tiga kelompok binatang kecil. Setelah membunuh dua dari mereka dan mengusir satu, mata Lin Fan berbinar. Selain beberapa kerugian, keuntungan dari pembantaian kelompok binatang sebenarnya cukup menguntungkan. Langit malam dipenuhi sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Merah, oranya, abu-abu anggur, ungu terong. Awan matahari terbenam sangat mempesona, warnanya bercampur dan terus berubah. Terkadang seperti singa yang mengaum, terkadang seperti kuda yang berlari kencang, dan terkadang seperti lautan bunga yang sedang mekar. Cahaya matahari terbenam menyinari lembah pegunungan hijau zamrut. Di lembah pegunungan, karavan telah mengatur area kecil di sudut tertentu, dan suasananya berisik. Ayo, ayo, lihat, daging binatang segar yang baru saja kita sembelih hari ini. Buter milik, buter milik harum dan manis. Hanya tersisa sepuluh potong pakaian, obral. Fang Yuan dan Bai Ningbing juga berada di antara kerumunan. Mereka menyeret kereta tangan mereka dan menempati suatu area. Di sebelah kiri ada warung yang menjual sayur-sayuran liar, dan di sebelah kanan ada warung yang menjual susu. Bai Ningbing melihat sekeliling dengan penuh minat, tidak kusangka akan ada pasar sekecil itu di karavan. Akan ada transaksi ketika ada konsumsi, dan konsumsi akan menggerahkan pasar. Jawab Henry Fang. Tatapan Bai Ningbing berkedip, kata-kata ini sangat tajam. Dia memandang Fang Yuan, daun mepel ungu ini, apakah kamu akan menjual semuanya? Fang Yuan sedikit mengangguk, saya sudah bergabung dengan karavan, saya bisa dengan santai menjual daun mepel ungu ini. Menyimpannya di tanganku malah akan menarik keserakahan beberapa bajingan. Apalagi daun mepel ungu tidak mudah diawetkan. Baru satu hari berlalu, namun daun mepel ungu di gerobak Fang Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Seiring berjalannya waktu, nilainya akan semakin rendah. Tentu saja, itu hanya dua batu Yuan, Fang Yuan tentu saja tidak peduli. Namun membuangnya begitu saja tidak sesuai dengan status mereka saat ini, dan akan menimbulkan kecurigaan. Ada dua jenis pasar kecil di karavan. Yang kami ikuti hanyalah transaksi antar manusia, terjadi setiap hari. Jenis lainnya adalah transaksi antar Master Gu, setiap tujuh hari sekali. Kata Henry Fang. Mata biru Bai Ningbing bersinar di bawah bayangan topi jerami, jika kita dapat berpartisipasi dalam pasar kecil guru Gu, itu akan sangat membantu kita. Jalan masih panjang sebelum kita mencapai kota Klansang, untuk mencegah insiden mendadak, kita memerlukan setidaknya satu Gu investigasi. Saya sudah punya rencana untuk itu, tapi ini masih terlalu dini. Fang Yuan tersenyum percaya diri saat memikirkan sesuatu di bunga tusita. Keduanya berbicara dengan suara pelan. Seorang pelayan laki-laki terlatih-tatih. Pakaiannya compang kemping dan wajahnya berlumuran darah. Dia tampak seperti seorang pengemis. Berjalan ke kios di sebelah Fang Yuan, dia melihat pot tanah liat berisi susu dan menelan seteguk air liur. Saudaraku, bolehkah aku minum susu? Pergi-pergi-pergi, jangan ganggu urusanku. Si tukang susu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pelayan itu tidak punya pilihan selain pindah ke depan kereta tangan Fang dan Bai, dua bersaudara. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Fang Yuan melangkah maju, mengangkat kakinya, dan menendangnya. Dia berteriak keras, enyahlah. Pelayan itu ditendang ke tanah, pakaiannya yang compang kemping berlumuran lumpur hitam. Luka-lukanya juga terpengaruh, menyebabkan dia meringis kesakitan. Dia memanjat dengan susah payah, dan menatap Fang Yuan dengan tatapan penuh kebencian, baiklah, aku akan mengingat ini. Kita semua adalah manusia, siapa yang belum pernah menemui kemalangan suatu hari nanti. Huff! Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin, dan dia menendang lagi. Tamparan! Pelayan itu jatuh ke tanah lagi. Coba ucapkan satu kata lagi. Fang Yuan melihat ke bawah dari atas. Pelayan itu menatap tajam ke arah Fang Yuan, dan memanjat, tidak berani bertele-tele. Namun segera setelah itu, dia ditendang lagi oleh Fang Yuan. Aku tidak suka sorot matamu. Fang Yuan menyilangkan tangannya, suaranya dingin. Pelayan itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Fang Yuan lagi. Dia diam-diam memanjat, tidak berani terus mengemis, dan pergi. Melihat sosoknya yang hendak pergi, Bai Ningbing bertanya dengan bingung, aneh, mengapa ada pengemis di dalam karavan? Ini normal. Pelayan ini pasti melakukan kesalahan, atau suasana hati tuannya sedang buruk hari ini. Bagaimanapun, dia dipukuli oleh guru Gu, dan makanannya dibatalkan. Fang Yuan mengangkat bahunya, tapi tatapannya dengan dingin melirik ke sudut tidak jauh. Di sudut, tiga hingga empat pelayan kuat sedang memotret wajah-wajah baru, merencanakan cara menindas mereka. Setelah melihat situasi di sisi Fang Yuan, pandangan mereka beralih ke target lain. Manusia memiliki kehidupan yang murah, dan status mereka sangat rendah. Bertahan hidup itu sulit, seperti berjalan di atas tali. Di dalam karavan, para mastergu mudah dibunuh, dan nyawa mereka semurah rumput. Dalam perjalanannya, mereka dapat diisi ulang dari desa-desa. Setiap kali karavan menghadapi bahaya, sejumlah besar manusia akan kehilangan nyawa. Selain itu, ada juga persaingan gelap yang ketat antar manusia. Fang Yuan baru saja tiba di sini, dan sudah ada dua kelompok orang yang ingin mencari masalah dengannya. Dia secara alami tidak takut dengan masalah ini, tetapi jika dia dapat menyelesaikannya dengan mudah, dia akan mencoba menyelesaikannya terlebih dahulu. Tentu saja, ada juga manusia yang hidup dengan indah. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki latar belakang dan memiliki hubungan dengan beberapa mastergu, sehingga mereka menggunakan koneksi mereka untuk mengintimidasi orang lain. Setelah pelayan pengemis itu pergi, datanglah dua kelompok orang. Pemimpin salah satu kelompok adalah seorang lelaki tua bermata tajam. Setelah menanyakan harganya kepada Fang Yuan, dia segera menurunkan harganya menjadi seperempat. Fang Yuan menebak identitas lelaki tua ini, dia seharusnya menjadi pelayan, yang bertugas mengirim pelayan. Pemimpin kelompok lainnya adalah seorang wanita. Matanya centil, dan dia sebenarnya mengenakan pakaian sutra. Fang Yuan segera mengerti, ini jelas merupakan alat milik seorang guru gu laki-laki. Keduanya dikawal, dan meskipun mereka semua manusia, status sosial mereka sangat jelas. Mereka menurunkan harga dengan sangat rendah, dengan maksud membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Orang-orang ini mempunyai uang tambahan, tidak seperti kebanyakan pelayan yang berada dalam situasi genting, hidup sangat menyedihkan sehingga mereka bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Meskipun Fang Yuan meremehkan kereta daun maple umu ini, untuk menunjukkan tindakan yang baik dan tidak mengekspos dirinya sendiri, dia tetap menolak dua orang yang mencoba menurunkan harga. Orang tua itu memiliki ekspresi yang menyenangkan, tetapi ada ancaman tersembunyi. Wanita itu mengutup dan pergi. Selama orang ketiga menanyakan harganya, saya akan menjual kereta daun busuk ini. Saat Fang Yuan sedang menghitung, pasar kecil tiba-tiba menjadi gempar. Beberapa orang bersorak dan berteriak dengan semangat. Nona Zhang yang baik hati itu ada di sini lagi. Nona Zhang baik dan baik hati, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Orang yang baik, aku tidak akan kelaparan malam ini. Apa yang sedang terjadi? Bai Ningbing menatap kekejauhan, hanya untuk melihat sosok hijau muncul di pintu masuk pasar. Fang Yuan juga bingung, situasi apa ini. Nona Zhang, peri Zhang, sekelompok pelayan bergegas mendekat, dan seketika, pintu masuk pasar dipenuhi orang. Sebagian besar dari orang-orang ini dihukum oleh Master Gu dan tidak punya makanan untuk dimakan. Pria yang ditendang Fang Yuan tadi juga ada di antara mereka, meregangkan leher dan lengannya. Jangan cemas semuanya, akan ada makanan, akan ada makanan, ambillah perlahan-lahan. Kata gadis berpakaian hijau. Suaranya lembut dan lembut, dan saat dia berbicara, suaranya tenggelam oleh teriakan orang banyak. Kalian semua diam, berbaris dan datang satu per satu. Siapapun yang berani merebut atau berteriak, saya akan segera membunuhnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di pasar kecil. Seorang Gu Master yang tua namun tinggi dan kokoh berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Tatapan tajamnya menyapu sekeliling, dan pasar kecil yang ramai segera menjadi sunyi. Ini adalah kekuatan seorang guru Gu. Tidak ada yang tidak mempercayai kata-katanya. Dengan identitas seorang Master Gu, selama suasana hatinya sedang buruk, lalu bagaimana jika dia membunuh dua atau tiga manusia. Semua orang mendorong dan mendorong, dan dengan cepat berbaris dengan patuh. Di barisan paling depan, gadis berbaju hijau membawa keranjang sambil membagikan biskuit kukus satu per satu. Seluruh pasar kecil terdiam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap gadis berpakaian hijau, berisi rasa hormat, pemujaan, dan cinta. Bai Ningbing penasaran dan bertanya kepada pemilik kios di sampingnya, siapa gadis ini? Kamu bahkan tidak kenal Nona Zhang Xinqi. Kalian berdua baru di sini kan? Zhang Xinqi. Fang Yuan berbalik, mengerutkan kening, ceritakan semua yang kamu tahu. Pemilik kios memikirkan betapa kejamnya Fang Yuan ketika dia memukuli pelayan keluarga, dan tidak berani menyembunyikan apapun, Nona Zhang ini juga wakil pemimpin karavan kami. Dia tidak memiliki bakat kultivasi, dan manusia seperti kita. Tapi dia memiliki latar belakang yang kuat di klan, dan Master Gu di sampingnya adalah pengawalnya. Saya telah hidup bertahun-tahun, tetapi sejujurnya, saya belum pernah melihat orang yang begitu baik hati. Nona Zhang terlalu baik, hampir setiap malam dia membawakan makanan untuk pelayan keluarga yang kelaparan. Sekalipun hujan atau berangin, dia tetap seperti ini. Huh, langit sangat tidak adil, orang baik seperti itu tidak bisa dibiarkan berkultivasi. Bai Ningbing menganggup dan tersenyum, lalu berkata kepada Fang Yuan, seperti yang diharapkan, jika hutannya luas, ada banyak jenis burung. Namun Fang Yuan tidak menjawab. Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan aneh, tapi melihat ekspresi Fang Yuan tidak benar. Yang terakhir menatap gadis berpakaian hijau dengan tatapan membara, alisnya hampir menyatu. Gadis berpakaian hijau ini memiliki rambut hitam yang menutupi bahunya, halus dan hitam, memberikan keindahan yang lembut. Alisnya seperti asap pohon willow yang samar, dan matanya seperti gelombang bulan yang jernih. Kulitnya seputih salju, dan bibirnya merah muda dan lembut. Wajahnya tidak memiliki riasan apapun, dan konturnya sangat lembut. Sambil membagikan biskuit kukus, dia tersenyum tipis, murni dan tanpa celah. Ia mengenakan gaun berwarna hijau, memancarkan aura segar dan elegan. Dia anggun seperti anggrek, cantik seperti teratai, lembut seperti air. Dari segi penampilan, dia setara dengan Bai Ningbing, namun memiliki kecantikan yang unik. Penampilan gadis itu sangat indah, dan hanya bisa dianggap tampan, seperti minuman biasa. Hanya dengan temperamen seseorang dapat disebut cantik, seperti anggur tua. Tidak diragukan lagi, gadis berpakaian hijau ini benar-benar cantik. Tapi tidak peduli betapa cantiknya dia, atau betapa mengharukannya temperamennya, di dalam hati Fang Yuan, semuanya hanyalah kentut. Fang Yuan tidak melihat penampilannya. Betapapun cantiknya wajah dan temperamennya, jika ada yang mengelupas kulitnya, yang ada hanyalah tulang. Dia penasaran, dan memikirkan seseorang, bukankah gadis ini Sang Shin Chi? Sang Shin Chi adalah salah satu tuan muda klan Sang. Di dalam klan, anak-anak pemimpin klan semuanya disebut, tuan muda. Hanya penerus yang mendapat persetujuan dari tetua klan yang bisa disebut, pemimpin klan muda. Hanya dengan identitasnya sebagai tuan muda klan Sang, Sang Shin Chi adalah kebanggaan surga. Semua orang mengatakan bahwa klan Sang serakah dan berhati hitam, tapi Sang Shin Chi ini adalah pengecualian. Dia memiliki sifat yang lemah, dan tidak pandai bertarung. Dia berhati lembut, dan paling buruk dalam berbisnis di klan Sang. Dalam berbisnis, ia tidak hanya sering merugi, ia juga sering ditipu orang lain. Dia dengan mudah memercayai orang lain, dan yang terpenting, dia tidak akan belajar dari ditipu sekalipun, dan akan ditipu lagi dan lagi. Sebagai tuan muda klan Sang, dia pernah menjadi malus seluruh klan Sang, dan paling dipandang rendah. Namun karena dia adalah garis keturunan pemimpin klan Sang, mereka menunjukkan belas kasihan dan tidak mengeluarkannya dari klan. Dia memperlakukan manusia dengan setara, dan memiliki rasa belas kasih yang kuat, dan sering membantu dan menyelamatkan orang. Bahkan ada beberapa kali dia membeli semua budak di pelelangan, dan dimarahi oleh pemimpin klan Sang. Tapi takdir sungguh indah, pada akhirnya dia menjadi pemimpin klan Sang. 240. Tapi kenapa dia ada di sini? Juga, mengapa dia dipanggil Sang Shin Chi? Dalam ingatanku, dia adalah seorang guru gu, mengapa orang lain mengatakan dia tidak memiliki bakat kultivasi, dan hanya manusia biasa. Henry Fang bingung. Bukankah dia Sang Shin Chi, dan hanya mirip dengannya? Ini terlalu mirip, tidak? Tunggu. Pikiran Fang Yuan berputar, dan dia tiba-tiba menggali informasi yang lebih tua dari kedalaman ingatannya. Sang Shin Chi ini mempunyai kehidupan yang sulit. Dia adalah anak haram dari pemimpin klan Sang ketika dia masih muda, bepergian keluar. Dia tumbuh tanpa ayah, dan diintimidasi. Jadi, setelah ibunya meninggal, hidupnya menjadi semakin sulit. Dipaksa oleh anggota klannya, dia hanya bisa mengikuti karavan untuk berdagang. Namun ketika dia tiba di kota klan Sang, garis keturunannya dirasakan oleh pemimpin klan Sang. Pemimpin klan Sang sangat gembira, dan mengakuinya di depan semua orang, merasa berhutang budi padanya. Jadi, meskipun dia membuat banyak kesalahan di masa depan, dia akan menutupinya. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar terang. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Menggabungkan dunia saat ini dan sisa petunjuk dalam ingatannya, Fang Yuan menyimpulkan kebenarannya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pemimpin klan Sang masih menjadi tuan muda, dia meninggalkan garis keturunan di klan Sang, yaitu Sang Shin Chi. Klan Sang dan klan Sang memiliki hubungan buruk sejak zaman kuno. Setelah Sang Shin Chi lahir, ibunya tidak mengungkapkan identitas pemimpin klan Sang karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, Sang Shin Chi terlahir sebagai anak haram yang memalukan, dan mengikuti nama belakang ibunya. Ini juga mengapa dia masih dipanggil Sang Shin Chi sekarang. Setelah ibunya meninggal, dia dipaksa oleh anggota klannya untuk pergi berdagang. Tapi ketika dia datang ke kota klan Sang, garis keturunannya diketahui. Ayahnya juga menjadi pemimpin klan Sang, dia memiliki status dan otoritas yang tinggi. Saat dia mengenalinya di depan semua orang, nasibnya berubah drastis. Artinya, karavanku adalah karavan pertama yang dia ajak berdagang. Setelah menyadari hal ini, jantung Fang Yuan berdebar kencang. Bagaimanapun, Sang Shin Chi ini memiliki potensi besar, dia adalah pemimpin klan Sang di masa depan. Jika ini tersebar, seluruh dunia tidak akan mempercayainya. Tentu saja masa depan bisa diubah. Bahkan menurut lintasan kehidupan sebelumnya, ketika dia menjadi pemimpin klan, dunia akan berubah, dan klan Sang yang kuat akan hancur. Bagi Fang Yuan, ketika dia menjadi pemimpin klan Sang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Heh, jangka waktu investasi ini terlalu lama, dan tidak ada pengembalian. Nilainya tidak terlihat saat dia menjadi pemimpin klan, tetapi saat dia diakui oleh pemimpin klan Sang dan menjadi salah satu tuan muda klan Sang. Sebagai tuan muda, dia harus bertanggung jawab atas sebagian bisnisnya. Ini juga merupakan tradisi klan Sang untuk membina penerusnya. Inilah yang dibutuhkan Fang Yuan. Dia perlu membuang barang curiannya. Saluran yang stabil, baik, dan aman untuk membuang barang curian. Ini penting dalam rencana besar kelahiran kembali. Di masa depan, dia pasti akan membuka lebih banyak warisan rahasia. Ada banyak hal yang tidak dapat digunakan. Selama diperdagangkan, mereka akan mampu menunjukkan nilainya yang besar. Misalnya, tombak tulang Gu dan tombak tulang spiral Gu dicelah Bai Ningbing. Dari Gu ini, satu sudah cukup untuk Fang Yuan dan Bai Ningbing. Paling-paling, mereka akan menyimpannya sebagai cadangan. Jika yang lain tidak dijual, mereka hanya akan membusuk di tangan, dan bahkan harus mengeluarkan banyak susu untuk membesarkannya. Sebelumnya, Fang Yuan berencana menggunakan Jia Jin Seng itu sebagai saluran sementara untuk membuang barang curian. Kalau begitu, akan lebih baik jika dia bisa menjalin hubungan dengan Jia Fu dan membina saluran ini. Pada akhirnya, takdir mempermainkannya. Untuk menerima rahasia warisan biksu bunga anggur, dia tidak punya pilihan selain membunuh Jia Jin Seng. Ini adalah hadiah yang dikirimkan kepadaku oleh surga. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, melihat ke arah Sang Shin Chi yang jauh, matanya bersinar terang. Klansang memiliki latar belakang yang kuat. Setidaknya sebelum badai perubahan melanda perbatasan selatan, mereka adalah salah satu penguasa perbatasan selatan. Kalaupun dia menjual barang curiannya kepada mereka, para korban tidak akan berani mencari masalah dengan mereka. Namun justru karena mereka terlalu kuat, Fang Yuan khawatir mereka akan melakukan pengkhianatan. Jangan melihat jalan yang benar. Hati orang-orang klansang semuanya hitam, ini terlalu normal. Tapi Sang Shin Chi jelas tidak seperti itu. Dia telah melewati sejarah seratus tahun, dan diuji oleh perubahan. Kebaikan, kelembutan, kebajikan, dan kejujurannya tersebar luas di seluruh perbatasan selatan dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dan yang paling penting, dia tidak punya dasar. Berbeda dari tuan muda lainnya, setelah dia datang ke kota klansang, dia benar-benar sendirian. Di masa depan, dia melakukan banyak kesalahan. Bukan karena dia tidak pintar, tapi karena tuan muda lainnya, demi posisi pemimpin klan, diam-diam mempersulitnya, dan menekan pesaing mereka. Fang Yuan membutuhkan salurannya, dan jika dia ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan, dia juga membutuhkan Fang Yuan sebagai bantuan eksternal. Yang terpenting, dia mudah dikendalikan dan dipengaruhi. Masa muda dan kepribadiannya merupakan, kelemahan, di mata Fang Yuan. Hehehe, Bai Ningbing tiba-tiba tertawa, jangan bilang kamu menyukainya. Apa? Pikiran Fang Yuan terhenti. Jangan berpura-pura, kita berdua laki-laki, aku tahu dari matamu. Ngomong-ngomong, gadis ini cukup enak dipandang. Namun jika ingin mendapatkannya, itu akan sulit. Kecuali saya membantu Anda menemukan kesempatan untuk menculiknya secara diam-diam. Sebagai gantinya, kamu harus memberi ku yang gu itu dulu. Bai Ningbing berkata dengan nada menggoda. Namun kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya marah, kamu laki-laki. Anda. Ini sedikit merepotkan. Fang Yuan pertama-tama harus dekat dengan Sang Shin Chi, lalu mendapatkan kepercayaannya. Tapi waktunya terbatas, dia harus menyelesaikan semuanya sebelum dia mencapai kotak lansang. Gagasan Bai Ningbing untuk menculik orang sangatlah buruk, risikonya terlalu tinggi, dan hanya akan menyperburuk keadaan. Fang Yuan tahu satu hal, Sang Shin Chi ditipu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia terlalu baik. Di kehidupan sebelumnya, ada seorang penggarap setan yang dikenal sebagai Night Genleman, ahli dalam mencuri dan licik seperti rubah. Dia menggunakan alasan yang sama untuk menipu Sang Shin Chi berkali-kali. Suatu kali, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, saya terus mengatakan ini kepada Anda, apakah Anda tidak takut saya berbohong? Sang Shin Chi berkata, kamu bilang kamu punya masalah arus kas, jika kamu tidak meminjam batu Yuan, keluargamu akan mati kelaparan. Saya tahu kemungkinan besar Anda berbohong kepada saya, tetapi setiap kali Anda mengatakannya, saya selalu berpikir, bagaimana jika kali ini Anda mengatakan yang sebenarnya. Jika saya tidak membayar terlebih dahulu, beberapa nyawa akan hilang. Meskipun kemungkinan ini rendah, saya tidak ingin bertaruh mengenai hal ini. Night Genleman mendengar ini, air mata mengalir di wajahnya, sangat tersentuh oleh karisma Sang Shin Chi, segera berlutut di tanah. Sejak saat itu, dia membuka lembaran baru, mengikuti Sang Shin Chi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan memberikan banyak kontribusi. Matahari perlahan ditelan pegunungan di barat, seiring malam tiba. Antrean panjang masyarakat juga semakin menipis. Pada akhirnya, para pelayan menerima makanan mereka dan perlahan-lahan berpencar. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Aku akan kembali besok, sebelum dia bisa menyelesaikannya. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah macam apa ini? Tidak ada alis, semuanya terbakar, hanya tersisa sedikit rambut, dan satu telinga hilang. Siapa lagi selain Fang Yuan? Sang Shin Chi benar-benar terkejut, dan gadis pelayan di belakangnya bahkan berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu master tua yang tinggi dan koko itu segera berteriak. Nyonya Zhang, lakukan perbuatan baik dan beli barang-barang saya. Fang Yuan mengabaikan Tuan Gu yang lama, sambil meneriaki Sang Shin Chi. Bai Ningbing diam-diam berdiri di kejauhan, mengamati penampilan Fang Yuan dengan penuh minat. Aku masih punya satu biskuit kukus terakhir, ambillah. Sang Shin Chi tersenyum lembut. Dia tidak merasa jijik terhadap Fang Yuan, hanya simpati. Melihat luka-lukanya, masa lalunya pasti sangat menyakitkan. Huh, dia juga orang yang menyedihkan. Fang Yuan mengambil biskuit kukus itu, tetapi melemparkannya ke tanah, saya tidak makan ini, saya ingin menjualnya. Saya menjual rumah tua keluarga saya untuk membeli gerobak daun mepel ungu ini. Tapi saya tidak bisa menjualnya, daunnya akan layu, apa gunanya hidup? Hiks hiks hiks, kalau aku tidak bisa menjualnya, aku tidak ingin hidup lagi, aku akan bunuh diri saja. Saat dia berbicara, dia mulai menangis dengan keras. Dia menghentakkan kakinya dan melolong, ekspresinya sangat gelisah, dengan sedikit kegilaan. Bai Ningbing tercengang. Kemampuan akting yang luar biasa, aku benar-benar tidak bisa membandingkannya. Jika dia tidak mengetahui latar belakang Fang Yuan, dia mungkin telah tertipu oleh Fang Yuan. Dia melihat ekspresi dan tatapan orang-orang di sekitarnya, memang ada banyak keterkejutan, penghinaan, simpati, ketidakpedulian, tetapi tidak ada kecurigaan. Siapa orang ini bergegas begitu cepat, membuatku takut. Sangat rakus, dia sebenarnya ingin Nyonya Zhang membeli barangnya. Orang seperti ini pantas mendapatkannya, apakah menurutnya bisnis itu mudah? Huh, dia pasti tertekan. Saat itu, saya juga menemukannya. Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Hei, kamu orang gila, kamu berani menakuti Nona, pergilah. Kata-kata Master Gu yang lama bagaikan petir, dia maju selangkah dan melindungi Sang Shin Chi di belakangnya. Nyonya Zhang, jika Anda tidak membeli barang-barang saya, saya tidak ingin hidup lagi. Nona Zhang, Anda orang baik, tolong beli keranjang barang ini dan selamatkan saya. Fang Yuan menangis tanpa henti. Hati Sang Shin Chi melembut, huh, jangan menangis. Saya akan membelinya, hidup adalah hal yang paling berharga, Anda harus hidup dengan baik mulai sekarang, jangan bunuh diri. Paman Zhang Zhu, berikan dia tiga keping batu Yuan. Nyonya, alis Tuan Gu tua itu berkerut. F**k, ini berhasil juga. Kalau tidak, kenapa aku membuat keributan seperti itu? Kelompok penjaja sangat bersemangat. Terima kasih, Nyonya Zhang. Nona Zhang, kamu adalah penyelamatku. Hei itu. Fang Yuan sangat gembira, wajahnya berlinang air mata saat dia membungkuk terus-menerus. Kelopak mata Tuan Gu yang tua berkedut, melihat ke arah gerobak di belakang Fang Yuan, gerobak daun mepel ungu ini paling berharga dua batu Yuan. Tiga terlalu banyak. Paman Zhang Zhu, suara Sang Xin Chi lembut. Tuan Gu yang tua menghela nafas dalam-dalam, Nyonya, bukan karena saya tidak mau berpisah dengan tiga batu Yuan. Tapi bagi seorang pelayan seperti dia, itu masih terlalu berlebihan. Ini akan menarik perhatian dan tipu daya yang tamak. Nona, demi keselamatannya, dua batu Yuan tepat. Apalagi kalau dikasih seperti ini, takutnya besok semua pedagang akan datang. Paman Zhang Zhu benar, berikan aku dua batu Yuan. Sang Xin Chi berpikir sejenak dan langsung menyetujuinya.